Yang lain menyusul, kan mungkin nanti ya sambil menyusul, nggak apa-apa. Ya oke, karena waktunya sudah lebih 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, beserta TIKLAT instruktur LKP dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Ilai Robi atas berkata lemah dan hidayahnya dan perkenannya, sehingga kita bisa hadir lagi di ruang Zoom ini, di nomor 6, atau siang ini di sesi atau materi yang kedua. Yaitu materi teknik penyusunan perangkat pembelajaran daring berbasis KKNI. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, serta Pak Mohdadi, Pak Kurnara Subber, untuk materi kita, itu waktunya dari jam 14.00 sampai dengan jam 17.00. namun untuk nanti dinamikannya seperti apa, mungkin nanti perlu jeda atau tidak, untuk break sebentar atau bagaimana, untuk mungkin sholat, atau mau langsung juga nanti fleksibel saja bagaimana baiknya, dan bagaimana kondisinya matahari nanti. saya memberikan pengenang langsung kepada Pak Mohdadi, untuk bisa artinya terluas untuk mengatur jam, jadi kami tidak mengikat, untuk bagaimana baiknya saja. Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu saya kenalkan sedikit, sedikit saja nanti, tentang Pak Mohdadi, yaitu sebagai narasumber, beliau adalah pimpinan dari LKPL MUNA, yaitu di wilayah legend Nusari Kebumen. Nah, namun untuk lengkapnya, tentang kiprahnya juga Pak Mohdadi, sepertinya nanti biar Pak Mohdadi sendiri, untuk bisa memperkenalkan diri, biar mungkin lebih dekat dengan teman-teman semuanya, karena jika tak kenal, maka tak sayang. Jadi, itulah yang sedikit, yang pengantar yang bisa saya sampaikan, terkait dengan narasumber dan materi ini, dan hematnya waktu, sekiranya selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Mohdadi, dengan segala hormat Pak Mohdadi, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, Bu Ila. Ini saya lihat di belakang, masih mati semua ini. kameranya. Masih mati semua. Iya. Oh, biar saya, ini Pak, coba teman-teman semuanya, yang ini, tolong kameranya dibuka, dan jempolnya tolong, diperlihatkan, manis apa enggak ya jempolnya ya. itu Bu Endang LPIA, oh, itu ada Bu LPIA ya. Iya. Tolong, saya mau foto, sepertinya kalau enggak ada, enggak ada wajahnya, nanti fotonya jelek, adanya tulisan doang. Silahkan, ditunjukkan. Iya. Biar jempolnya kelihatan, wajahnya kelihatan, nanti saya foto, saya kirim ke YouTube. Tunjukkan pesonamu. Tunjukkan pesonamu, ambil angle yang paling manis. Yuk, ditunjukkan yang lain. Yang lain mana dong, Pak Rizky mana? Rizky, Pak Rizky, mana ini Pak Rizky? Iya. Mana? Ya, tinggal satu orang, Pak Rizky. Ya. nanti yang lain ini. Saya ambil gambarnya ya, Bu. Satu. Ya. Ya, muncul lagi itu. Satu. Pak Rizky keluar itu sudah. Oke. Oke. Satu. Dua. Tiga. Iya. Oke. Lombar kedua, lombar kedua dulu. Lombar kedua, semuanya gelap. Semuanya gelap ya? Iya. Mungkin apakah masih makan? Atau. Iya. Oh iya, pada gelap. Ya, halo, lembar kedua. Buka dong wajahnya. Iya. Baru lihat LPIA ya? Kemanaan nggak ada LPIA ya, Bu? Ada LPIA. dari LPIA. Dulu bareng lomba sama LPIA, tapi LPIA mana dulu ya Pak Rang? Saya perlu ikut lomba ini. Tahun 2019. Banyak sih Pak. Ada LPIA cabangnya banyak. Ada yang di Cilacas, ada yang di Punduk D. Oke, baik, sudah 49, detik-detik menuju ke 50. Semoga nanti saya sambil menyampaikan, teman-teman sambil bergabung. Iya, mongga Pak. Baik, Bapak-Ibu semuanya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati, Ibu Ila, selamat kompoderator, Bapak-Ibu semuanya, pimpinan ataupun putusan dari lembaga masing-masing yang hari ini hadir, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini. Kita diberikan kesempatan bertatap muka melalui virtual, yaitu melalui Zoom Meeting dalam kegiatan pelatihan struktur di DKI Jakarta. Ini sesi terakhir, dan jamnya jam akhir, sehingga ini sesuatu atau situasi yang cukup krusial. Kalau kamera tidak dihidupkan, saya nggak bisa melihat, apakah Bapak-Ibu lagi ngapain, saya nggak tahu nanti. Ini situasi-situasi krusial ini. Sudah jam habis makan, jamnya jam dua lebih, ya ini kalau nggak gengsengnya ada, nanti pada ngantuk semua ini nanti. Tapi semoga tidak, semoga materi saya biasanya yang sudah-sudah kemarin materi di kelompok satu sampai kelompok lima, tentu awalnya mungkin ngantuk, tapi begitu sudah mulai kepraktek, semua terlibat, semua aktif. Dan saya mohon juga nanti Bapak-Ibu semuanya, kita sifatnya sharing, sehingga nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Bapak-Ibu silahkan melalui chat bisa, langsung raise hand juga bisa, langsung menyampaikan. Jadi biar enak, karena pelatihan di sini adalah, satu saya menyampaikan sedikit mengulas bagian awalnya, kemudian nanti saya menyampaikan bagaimana teknis praktisnya. Oke Bapak-Ibu, saya izin untuk share screen. Materi saya sudah tampil, Bu Liat di Bu Liat di Hidaya. Sudah, sudah. Sudah aman. Baik Bapak-Ibu semuanya, kita mulai. Materi kali ini yang saya bawakan adalah teknik penyusunan perangkat pembelajaran daring berbasis KKNI. Jadi, karena nanti yang akan saya sampaikan beberapa metode, sehingga saya harus memberikan tambahan materi di awal, sebelum saya akan melakukan praktek, tapi saya beri kulasan lebih awal. Bagaimana persiapan-persiapan yang harus dilakukan, sehingga tidak sesederhana yang Bapak-Ibu pikirkan ketika mau melakukan pembelajaran daring. Berkaitan dengan sarana atau perangkat-perangkat yang harus kita siapkan. Yaitu perangkatnya tentu sarana, kemudian tambah lagi ada perangkat SDM-nya, ada perangkat kurikulum-nya, atau silabus-nya, ada juga perangkat materinya yang perlu kita siapkan. Sehingga pada kali ini kita akan mencoba menjelaskan beberapa teknik di awal sebelum nanti kita menuju ke praktek. Namun sebelum saya masuk ke materi, tadi sudah dikenalkan oleh Bu Ilah, bahwa nama saya Muhdori, saya owner sebagai pimpinan atau owner Elmuna Institute Kebumen. Program saya macam-macam, ada komputer, ada mengemudi, ada bahasa Inggris, ada digital marketing, ada public speaking, ada video editing, macam-macam yang tentu lebih identik ke komputer. Kemudian ini nomor HP saya, ada Instagram saya, dan ada website saya. Jadi intinya hari ini saya akan mencoba memberikan selayang pandang bagaimana peran PowerPoint dalam konteks kita menyusun pembelajaran tentunya. Itu untuk sebagai pengenalannya, nanti kita diskusi, dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan, pertanyaan pasca pembelajaran bisa melalui WA JAPRI saya. Baik, sebelum saya masuk ke lebih detail, saya akan membahas sedikit di awal bagaimana seorang instruktur ya, jadi tugas instruktur kursus itu banyak sebenarnya tugasnya. Mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, menilai, mengevaluasi, dan juga melihat bagaimana indikator keberhasilan dalam proses pembelajaran. Karena instruktur adalah sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebabuaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan. Jadi intinya adalah kalau kita bicara tentang instruktur di masa lalu sebelum COVID, tentu berbeda dengan saat ini. Tuntutannya akan lebih. Tugas instruktur, walaupun tadinya biasa, dia melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir berbasis manual atau mungkin dia berbasis masih tidak digitalisasi, kemudian sekarang melakukan transisi, dan harus melakukan berbagai macam perubahan, sehingga Bapak-Ibu harus melakukan transformasi. Karena apa? Proses pembelajaran itu pasti akan beradaptasi dengan perubahan. guru dituntut, guru instruktur dituntut untuk bagaimana fase menggunakan teknologi. Jadi memang posisi guru, guru itu tidak bisa digantikan oleh teknologi atau mesin atau robot. Tapi dengan teknologi, guru bisa mampu jauh lebih adaptif, jauh lebih bisa memberikan ilmu-ilmu yang memang menunjang ke basis digital. Ya harus lebih mampu untuk melakukan berbagai macam inovasi, perubahan yang intinya adalah dalam konsep di sini adalah bagaimana kita melakukan inovasi dalam bidang pembelajaran. Nah kemudian, menjadi pendidik daring berkualitas itu bagaimana persiapan kita. Tentu, tadi sudah dibahas tugasnya bagaimana, kemudian seorang instruktur, terus bagaimana kondisinya, terus kemudian dituntut untuk menjadi seorang pendidik yang berkualitas. Dalam hal ini adalah bagaimana menampilkan pendidik daring. Di sini adalah pendidik daring. Jadi ada beberapa skill yang memang harus disiapkan dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah skill menguasai media pembelajaran daring. Untuk diri kita dan untuk peserta didik. Jadi kalau sudah konteksnya daring, tentu Bapak Ibu berpikir atau kita dalam kondisi dua arah. Satu untuk diri kita, satu untuk audien atau peserta didik. Itu yang memang kita harus kondisikan. Berbeda dengan kalau kita pembelajaran itu offline, itu beda dengan kita melakukan online. Jadi penguasaan teknologi itu akan bisa mendominasi atau bisa melengkapi bagaimana peran Bapak Ibu di dalam pembelajaran itu penting. Sehingga kita tahu apa kondisi di peserta seperti apa ketika kita online. Kemudian skill yang kedua itu adalah memiliki banyak solusi alternatif atas setiap kesulitan dalam pembelajaran. Pada saat kita melakukan pembelajaran online, tentu komunikasi dua arah kita adalah melalui komunikasi virtual. Sehingga banyak berbagai macam alternatif yang bisa dilakukan pada saat Bapak Ibu karena ini menggunakan jaringan internet tentu akan ada kondisi di mana Bapak Ibu ada kendala dengan sinyal, kemudian kendala dengan peralatan, kendala dengan penguasaan SDM-nya yang belum biasa menggunakannya. Jadi kita harus sebagai instruktur daring yang berkualitas tentu akan memiliki kesiapan. Kesiapan memprediksi yang terjadi seperti apa, tahu persis. misalkan Pak saya tidak usah minggu kegiatan jaringan saya putus nyambung putus nyambung kita harus menyiapkan berbagai macam alternatif nanti melalui dengan tayangan di Youtube atau mungkin dikasih dengan materi lain dengan bentuk PDF dan lain-lain sehingga kita sudah bisa membaca akan terjadi bagaimana pada saat itu sudah live apalagi pas hujan deras dan lain-lain tentu mereka akan menjadi problem di jaringan karena kita menggunakan fasilitas tidak hanya offline tetapi online dengan internet kemudian skill yang ketiga adalah menyediakan sumber belajar dalam bentuk library boleh yang mudah diakses misalkan tadi di awal saya sampaikan saya tidak bisa mengikuti Pak solusinya bagaimana oh Bapak nanti bisa Pak kita kirimi di grup fasilitas materi bentuk PDF misalkan seperti itu Pak pengen saya pengen ngerekam bagaimana Pak berarti kan mereka minta akses kemudahan saya pengen ngerekam agar nanti saya bisa play-play ulang lagi baik berarti kita menguasai medianya harus menguasai medianya Pak bagaimana saya pengen screen share Pak Bapak sudah dibuka belum lah kita gak siap belum dimaksimalkan di awal sehingga pada saat peserta mau screen share kita harus membuka pintu mempersilahkan untuk screen share untuk peserta didik nah kemudian skill yang keempat adalah menggunakan alat lebih dari satu sehingga menstruktur tahu yang terjadi di beserta ini sangat urgent disini kalau saya biasanya menggunakan minimal itu dua alat hari ini sekarang saya menggunakan dua alat satu laptopnya sebagai narasumber satunya laptopnya sebagai beserta gunanya bagaimana untuk memantau pada saat saya menyampaikan materi kalau di tayangan di komputer atau laptop peserta saya belum tampil berarti delaynya itu juga bisa terjadi di Bapak Ibu semuanya saya juga akan memiliki controlling yang bisa kita gunakan sebagai RAM atau misalkan menyampaikan materi slide saya di narasumber sudah tampil semua tapi di peserta belum saya harus ngeram nanti dulu penyampaiannya jangan tergeza-geza karena kita harus tahu kondisi di peserta seperti apa di tempat saya selalu aktif selalu bagus selalu oke ketika kita slide show tampilannya lengkap tapi apakah di peserta juga seperti itu nah ini menjadi pertimbangan juga sehingga saya biasanya menggunakan alat bisa dua laptop bisa tiga laptop tujuannya untuk memfasilitasi melakukan controlling pada saat saya menyampaikan mata ini semua akan baik-baik saja akan berjalan dengan lancar terus kemudian saya juga menggunakan untuk internetnya itu tidak menggunakan internet pakai wifi tapi langsung menggunakan kabel tujuannya apa agar saya menyampaikan materi itu bisa jelas materinya bisa tersampaikan semuanya tanpa harus mungkin kendala dengan sinyal dan lain-lain ini yang penting sekali karena kita posisinya adalah daring nah kemudian skill yang kelima adalah pelayanan personal setelah pembelajaran biasanya pasca pembelajaran kita selalu akan di konteks ditanyakan bagaimana saya bisa belajar lebih mendalam lagi pak ini bagaimana saya punya kendala itu sebagai seorang instruktur harus siap harus siap dengan kondisi yang terjadi harus siap dengan kondisi bagaimana ketika nanti ada peserta yang tiba-tiba pasca pembelajaran kemudian menjapri kita itu harus siap nah ini dari berbagai macam kesiapan sebagai seorang instruktur untuk menuju ke instruktur daring berkualitas tentu mempersiapkan segala hal tidak sesederhana tiba-tiba kita buka live terus mengajar tidak tapi persiapannya harus matang nah kemudian di sisi lain saya juga akan membahas sedikit ya tentang komunikasi di daring yang pertama adalah sinkron dan yang kedua adalah asinkron dimana komunikasi kita pada saat live bisa menggunakan video chat ya ini juga di laptop saya satunya lagi ternyata ada jeda punya saya sudah tampil di peserta belum sehingga saya harus punya batasan-batasan kapan saya next live kapan saya harus menunggu sebentar sampai keluar semuanya sehingga materi yang saya sampaikan itu akan terstruktur ya terus terdeteksi ya oleh saya dan terbaca dan terpantau baik oleh peserta itu penting karena kita daring bukan offline ya kemudian komunikasi yang kedua adalah asinkron dimana kita komunikasi bisa melalui bisa melihat rekamannya kemudian melalui email dan lain-lain ya bisa dilakukan pasca pembelajaran gitu nah kemudian dari sisi lain saya akan jelaskan lagi ini belum tampil di slide berikutnya di Ibu Ila sudah tampil belum slide berikutnya sudah ya Bu ya sudah 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 cuma suara kok agak mendayu-ndayu gitu Pak bener apa nggak ya coba saya apakah kurang dekat mic-nya atau kalau volume-nya sudah saya kondisikan suara suara Pak Mudorinya sepertinya koneksi kalau jaman dulu tuh kasetnya seperti kaset kusut saya lepas dulu saya kondisikan lagi iya boleh saya lepas dulu saya kondisikan lagi ini sudah jelas ya Pak suara sudah jelas suaranya wah tadi saya lepas USB-nya saya pasang lagi ternyata suara seorang lebih besar lagi ternyata suara seorang lebih besar lagi sekarang oke ya itu ada pesan internet not established itu ada ternyata pas lagi lewat ini tapi sekarang sudah sudah ya tolong teman-teman mic-nya diamankan dulu aja untuk biar saya tidak ada gemah ya nantinya oke saya lanjutkan Bu Ila sudah tampil layar saya speker saya biar saya tidak ada teman-teman suara saya sudah jelas Bu Ila sudah Pak baik saya lanjutkan materi lainnya bagaimana sekarang persiapan kita komponen pendukung komunikasi daring dari segi hardware jadi kesiapan-kesiapan kalau kita mau live juga harus diprediksikan laptop-laptopnya kondisi komputernya sudah juga harus fit ya karena kita tidak tahu nanti setelah pasca online nanti terjadi seperti apa kita tidak tahu minimal ada antisipasi seperti halnya saya memilih laptop yang paling maksimal atau dengan kondisi di samping saya juga siap laptop dengan nanti kalau saya trouble saya langsung berpindah sehingga ada antisipasi dari segi serana seperti itu lebih siap kemudian yang berikutnya adalah kalau pentingnya juga kita menyiapkan ragam alatnya alat-alat pendukung lainnya kalau memang perlu ada kamera-kamera seperti ini disiapkan kalau bila mana perlu pakai handphone juga sudah mencukupi untuk bisa mempersiapkan diri kita untuk live ya dengan serana yang sudah kita lengkapi kemudian yang tidak kalau pentingnya adalah kita juga perlu menyiapkan bagaimana kondisi ruangan kita dengan pencahayaan yang cukup karena kita sebagai instruktur narasumber tentu kesiapannya lebih maksimal lebih totalitas walaupun saya dalam hal ini mungkin hanya sekedar lighting atau pencahayaan tapi bagi saya penting dimana peserta itu bisa memantau melihat tampilan narasumber tampilan instruktur itu akan lebih jelas lebih glowing ya bahasanya karena dengan pencahayaan-pencahayaan yang cukup untuk bisa terdeteksi di Bapak Ibu semuanya apalagi kalau pas saya mengisi training soft skill training public speaking itu tentu suara kita menjadi pentu wajah kita juga harus terlihat dengan jelas jadi jangan jadi jangan sampai Bapak Ibu posisi sehingga sehingga saya saya harus secepatnya mendapatkan respon dari Bapak Ibu sebagai peserta sehingga saya langsung mengambil sikap apa yang harus saya kondisikan sehingga saya harus bisa memberikan produksi suara yang maksimal agar jelas penyampaian saya karena ini daring berbeda sekali ya jadi kondisinya apalagi Bapak Ibu nunjauh disana hanya mendengarkan suara sama tampilan layar slide saya sehingga kalau memang untuk menjadi seorang dari apa mendidik dari yang profesional tentu sarana ini menjadi hal yang sangat penting untuk disiapkan tidak menggunakan headset biasa karena juga kalau kita pakai headset juga berjam-jam juga nanti juga tidak optimal ya terasanya tidak maksimal juga nah kemudian pendukung lain adalah sebagai pendukung kita daring itu adalah bagaimana koneksi internetnya bagaimana kondisi wifi kita kondisi jaringan kita sudah maksimal apa belum kalau misalkan ada trouble mungkin sikap kita dengan koneksi ulang atau kita ubah dengan kabel ini juga saya sekarang itu di samping saya itu ada beragam alat-alat pendukung termasuk speaker untuk berbicara terus kemudian speaker besar untuk mendengarkan suara saya untuk memantau suara saya suara baliknya bagaimana sehingga saya seperti layaknya di auditorium di ruangan sedangkan mengisi dengan gegap gemitanya semangatnya terdengar di speaker saya sehingga saya bisa memantau ada kabel-kabelnya juga yang sudah saya sinkronkan koneksikan agar lancar semuanya nah kemudian kita juga terbiasa lancar dengan fasilitas aplikasi mau menggunakan google hangout kah atau menggunakan zoom atau google classroom kah itu disesuaikan dan kita kuasai metodenya sehingga pada saat kita nanti melakukan webinar kemudian melakukan live itu aplikasi yang kita pakai itu sudah kita kuasai medianya jangan sampai bapak ibu pas lagi ada live pak saya pengen menampilkan share screennya ternyata menu share screennya untuk memberikan kesempatan kepada partisipan itu tidak bisa diketahui oleh instruktur tidak belajar lebih awal jadi itu akan menjadi problemnya jadi seorang instruktur harus segala suapnya lebih siap lebih awal untuk mengantisipasi hal yang terjadi nantinya nah kemudian komponen daring yang lain adalah komponen kita sendiri layaknya bagaimana kesiapan perangkat malarnya atau perangkat manusianya jadi harus punya kapasitas kemampuan memanage harus menggunakan hardware yang software dengan baik yang bagaimana kesiapannya kemudian dapat mengatur hardware dan software untuk melaksanakan komunikasi daring menguasai semua media menguasai semua media sehingga akan lebih nanti komunikasi dengan peserta lebih gampang nah kemudian juga persiapan ruangan juga penting karena kita saat untuk live bagaimana kesiapan ruangan kita misalkan mau green screen boleh green screen atau mau pakai background putih putih yang jelas bagaimana kondisi tempat kita untuk daring itu sudah dipersiapkan sudah bikin rupa sehingga akan lebih totalitas tidak hanya sekedar kita sebagai instruktur kemudian berada di background yang berantakan atau mungkin background yang tidak disiapkan kesan kepada instruktur yang apa kepada peserta akan berbeda kita tidak kelihatan tidak siap jadi saranan juga sangat mendukung sekali dalam hal daring nah kemudian kelanjutannya adalah bagaimana kita menyiapkan perangkat pembelajaran dalam bentuk syllabusnya setelah tadi semua perangkat di atas secara hardware sudah berarti perangkat medianya bagaimana untuk perangkat pembelajarannya kita siapkan materinya apa kemudian deskripsinya bagaimana pesertanya siapa saja kemudian kompetensi intinya bagaimana indikatornya juga seperti apa kita jelaskan di bentuk syllabusnya agar nanti tinggal kita breakdown lagi menuju ke materi powerpoint nah ini sudah saya masukkan ke tabel jadi bagaimana menyusun strateginya pembelajaran daring dalam bentuk syllabusnya kita sudah ada kesiapan jadi awal akhirnya sampai ini baru kita nanti mempersiapkan bagaimana menyiapkan konsep pembelajarannya dengan masukkan ke powerpoint jadi alurnya tadi seperti itu sebagai selayang pandang sesaat di awal sebelum saya melakukan praktek sehingga Bapak Ibu sudah tahu alurnya paham rutenya kesiapannya seperti itu tidak serta-merta langsung kita play terus jadi butuh di konsep butuh dibuat bahan-bahannya apa yang mau kita siapkan kemudian materinya dan lain-lain sehingga kita akan masuk ke powerpoint itu nanti untuk percepatan penyusuran media pembelajarannya begitu kira-kira Bapak Ibu sebagai prolognya jadi siap-siap Bapak Ibu kelanjutannya kita untuk melakukan praktek biar tidak terlalu jenuh kalau dengan penjelasan saja tentu akan tidak maksimal apalagi jam-jam segini ini butuh sesuatu yang gerget jadi biar nanti Bapak Ibu punya penasaran untuk mengerjakan bagaimana menyusun di powerpoint begitu Bapak Ibu sebelum saya masuk ke praktek ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu nanti silahkan Bapak Ibu mungkin ada yang perlu diperjelas untuk Bapak Ibu sudah menggunakan powerpoint berapa ini sebelum nanti saya praktek apakah masih ada yang menggunakan powerpoint 2007 laptopnya ada yang masih 2007 nggak XP ya Pak Bu Frida gimana Bu Frida sudah silahkan Bu Yati nanti dalam pengerjaan apakah memang wajib memakai laptop atau bisa Pak pakai handphone gitu Pak untuk praktek powerpoint memang disarankan direkomendasikan menggunakan laptop Bapak Ibu jadi kalau tapi kalau memang tidak ada adanya handphone kalau memang Bapak Ibu bisa mengoperasi karena mengoperasi kan nggak apa-apa boleh ya karena di powerpoint di HP juga ada powerpoint cuma nanti susahnya dalam menyusun perpindahan perpindahannya biasanya gitu ada kedalanya kalau pakai laptop lebih bagus karena akan lebih mudah dimengerti nanti metodenya gitu baik Pak ini Pak laptop satu laptop saya kan 2007 bisa untuk mengikuti bisa Bu tapi nanti ketika mau menyusun ke bentuk video ada kendala Bu di powerpoint 2007 belum disiapkan menunya minimal di 2010 kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan sih tapi kalau memang tidak ada adanya 2007 ya nggak apa-apa tetap bisa untuk praktek nanti bisa praktek nanti berarti Bu Yati 2007 yang lain ada yang 2007 lagi Bu Anita Bu Andin Bu Fatma Bu Fatimah Bu Endang pakai powerpoint berapa ini saya 2013 oke 2013 Bu Anita 2010 ya oke nggak apa-apa Bu Fatimah suaranya belum diaktifkan tadi 2010 kalau nggak salah saya dengar ya dibuka dibuka tampilannya di powerpoint saat dibuka di bawah judulnya ada tahunnya ya nanti yang 2007 berusaha menyelesaikan saja karena ada beberapa menu yang tidak tersedia di 2007 ya minimal memang 2010 kenapa suaranya ini suka ilang ilang suara saya ilang ya Bu enggak suara suara Pak Mudari lagi bagus Bu sudah kedengeran suara saya sudah jelas kalau saya pakai powerpoint 2016 Pak oh ya bagus udah bagus ya Pak Arti ada yang 2007 nanti coba dicerna-cerna karena menunya sedikit berbeda nanti ya ya Pak saya kemarin yang itu yang terbarunya terbakar kebakaran ya gampang besok pagi untuk pengembangannya Bu Yati mau beli lagi Pak yang baru Pak siap mudah-mudahan Bu Ina karena Bapak Ibu semuanya bahwa yang kita harus pahami bahwa saat ini powerpoint itu menjadi sebuah opsi atau aplikasi yang sangat simple kemudian murah kemudian familiar dibandingkan kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi lain seperti Pak Ibu harus pakai Filmora Corel Draw Adobe Premiere Pro yang kelasnya kelas high kalau powerpoint kan kelas minimal tapi bisa menghasilkan produk yang high lebih maksimal lagi dan powerpoint juga nanti Bapak Ibu tentu ada yang baru tahu kalau powerpoint bisa dilakukan berbagai macam aktivitas desain di sana saya coba kita konsentrasi saya akan mencoba buka powerpointnya oke Bapak Ibu semuanya sebelum kita langsung menuju ke powerpoint nanti sebagai bahan kedepan Bapak Ibu semuanya siapkan file-file ya seperti nanti animasinya backgroundnya bagaimana backgroundnya bagaimana terus koleksi gabarnya seperti apa disiapkan ya disiapkan agar pada saat kita nanti menyusun materinya di powerpoint kita sudah punya bahan ya terus ada backzone nya juga disini ada pilihan backzone nya ada juga animasi yang mau kita pakai animasinya apa saja gitu terus disini ada bahan materi di Word juga sudah kita siapkan sehingga kalau sudah disiapkan semua berbentuk folder ya tersendiri nanti ada musik ada background animasi file PPT atau narasi narasinya yang mau kita pakai itu kita siapkan dulu disini sehingga nanti pada saat kita masuk ke powerpoint Bapak Ibu jauh lebih siap masuk ke powerpoint untuk melakukan tempel-tempel gitu ya Pak kalau Ibu masuk powerpoint tidak punya apa-apa maka susah makanya sekarang Bapak Ibu sudah download belum fasilitas yang saya kirim seperti yang tertera di dalam layar slide saya sekarang ini sudah saya kirim linknya ini sudah sudah saya ya sudah ya Bapak Ibu kalau Bulia sudah ngirim insya Allah Bapak Ibu sudah mengambil saya punya dua praktek yang kemarin sudah saya praktekkan adalah praktek satu ini ya praktek satu sekarang saya menuju ke praktek dua coba karena sama ya kemarin belum pernah saya sentuh ya praktek dua kita coba di sesi terakhir biar kayaknya gegetnya oke kita pakai praktek yang kedua ya nanti praktek yang kedua materinya seperti ini nanti yang saya tayangkan hampir mirip dengan praktek pertama cuman lebih tampilan gambarnya backgroundnya lebih lebih oke di pdf saya juga sudah ada ya karena sekarang saya diurusannya komputer saya coba sebagai sampel saja saya membahas materi seperti ini tapi pada saat Bapak Ibu implementasi nantinya boleh mengisi dengan yang lain nah ini juga ada suara sudah sound saya siapkan disini ada play suara sudah saya ada di atas kemudian jumlah slide-nya ada 9 slide termasuk terima kasih sudah ada sound back sound-nya juga sudah ada sehingga nanti kita melihat waktunya apakah cukup merakit semua ini tapi saya lihat karena tidak terlalu rumit banget insya Allah Bapak Ibu bisa lah untuk mengikuti langkah step by step dari yang saya sampaikan kita lihat gambarnya dulu ya Bapak Ibu kita play coba hasilnya nanti Bapak Ibu biar ada gambaran contohnya akan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu sebagai gambaran sudah lengkap dan endingnya juga ketika slide-nya terakhir selesai musiknya juga sudah kita cropping nanti kita akan belajar ngetrim audionya juga sama nah karena ini sudah kita jadikan seperti ini kita coba nanti kita akan peragakan bagaimana cara menyusunnya ya jadi saya akan mencoba mengubah persepsi Bapak Ibu yang tadinya powerpoint itu hanya untuk presentasi saja ternyata bisa membuat berbagai macam peragam video pembelajaran yang tidak kalah menariknya ya dan totalitas hasilnya oke saya akan coba masuk ke materi saya langsung stop share dulu saya masuk lembar kerja baru ya silahkan Bapak Ibu buka powerpointnya kita coba merangkai bersama-sama ya semua powerpoint silahkan Bapak Ibu buka biar nanti bisa mengikuti step by stepnya dari saya dan siapkan juga pertanyaan-pertanyaannya nanti kalau ada hal-hal yang tidak atau belum bisa terpahami oleh Bapak Ibu semuanya sudah siap Bu Bapak Ibu sudah oke saya buka kalau sudah langkah pertama ketika Bapak Ibu menampilkan powerpoint di klik dua kali di layar depan desktop atau start program juga bisa start all program dicari powerpointnya nanti Bapak Ibu bisa melihat versi berapa nah kalau Bapak Ibu pengen tahu versi berapa Bapak Ibu bisa masuk ke kontrol panel ya kontrol panel di sini dibuka saya nanti saya scan-scan versinya tahu versi berapa terus Ibu bisa lihat di bagian program and future di sini nah nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ada office berapa di sini saya menggunakan personal office ya professional plus 2019 ini ada Microsoft office nya Ibu di situ berapa 2019 kah 2013 kah 2016 kah atau 2007 atau 2010 ya adanya 2007 2010 2013 2013 2013 19 atau 365 terlihat di kontrol panel kemudian di program program and future atau promo atau di situ tampilannya punya Bapak Ibu apakah program and future dicari nanti untuk menentukan oh punya saya powerpoint nya tahunnya sekian gitu langkah pertama kita buka powerpoint setelah itu kita masuk ke desain karena desain ini ada menu untuk mengatur ukuran kertas di awal kita harus persiapkan bagaimana nanti konten yang mau kita buat video pembelajarannya yang mau kita buat seperti apa materinya bagaimana kita setentukan kalau memang untuk diposting di Facebook Instagram itu bisa menggunakan ukuran yang berbeda dengan kita posting ke Youtube ya tentu akan memiliki ukuran berbeda nah sekarang Bapak Ibu klik desainnya ya pilih desainnya terus kemudian di sebelah kanan ada slide size yang 2013 ke atas itu di sebelah kanan ketentuannya ya kalau yang 2007 2010 Bapak Ibu klik desain menu pick set up itu ada di sebelah kiri ya berlawanan tempatnya kalau yang menggunakan 2007 2010 ada di sebelah kiri bentuk menu pick set up nya nah kalau yang 2007 dan 2010 itu set up default nya yang pertama kali dibuka itu ukurnya standar 4 banding 3 ini sebelah kanan diperhatikan kalau yang powerpoint 2013 ke atas itu langsung begitu dibuka ukurannya itu langsung 16 banding 9 berbeda ukurannya nah sehingga kita harus atur dulu setup nya ukuran kertas nya harus kita prediksikan di awal silahkan Bapak Ibu coba desain terus kemudian custom slide size kalau disini Bapak Ibu mau menggunakan Instagram postingnya videonya atau gambarnya Bapak Ibu tinggal menuliskan disini aja 50 x 50 height nya 50 height nya juga 50 kalau mau pakai 40 ya 40 40 kalau mau pakai 50 ya 30 ya 30 30 jadi samakan atas bawah kalau mau diposting di Instagram sehingga nanti layar kotaknya langsung pas di upload ke sana nah disini ada pilihnya di ulang Pak Ibu pakai office berapa Bu 10 10 kalau Ibu 2010 berarti disebelah kiri Bu fix it up nya ada fix it up ya fix it up masuk ke design dulu Bu masuk ke design dulu sudah Pak sudah ya karena ada set up fix it up sebelah kiri ya sudah nah nanti muncul menunya seperti ini Bu sama gak Bu dengan ini sama ya Ibu itu sekarang pilih disini yang 16 banding 9 on screen so 16 banding 9 sudah Pak nah terus oke Bu sudah oke sudah jadi nanti lebih membentang ya bentuknya ya oke selanjutnya persiapan selanjutnya setelah tadi kita meniapkan ukuran kertas persiapkan juga di home Bapak Ibu klik di home nya kemudian pilih layout nya disini kemudian pilih blank sehingga nanti tidak muncul ada menu klik to add title nya disini jadi kosong jangan pakai desain yang ini tapi kosongkan desainnya nah udah seperti ini langsung kita pilih blank maka yang tersedia adalah kertas kosong atau slide kosong nanti kita bisa menambahkan mengedit dan lain-lain sesuai dengan keinginan kita sampai sini lancar Bapak Ibu Alhamdulillah oke yang penting ada yang slide size tadi itu kita pakai ukuran yang berapa Pak sebaiknya nah kalau yang mau di upload ke Youtube yang tepat ya kalau di upload ke Youtube ataupun nanti bisa di play di smartphone mendatar bagus itu pakai 16 banding 9 16 banding 9 ya posisi potret atau landscape Pak baiknya posisinya potret landscape Bu landscape ya baik baik terima kasih Pak ya nanti kalau misalkan Bapak Ibu buat video dilihat di smartphone kalau 4 banding 3 kanan kirinya gelap hitam kanan kirinya hitam tidak full satu layar itu berbedanya nah sekarang perhatikan konsentrasi Bapak Ibu kita mencoba akan merangkai biar nanti gampang untuk dikondisikan sebenarnya ini pertemuan materi ini masuk ke pertemuan sesi kedua sih sebenarnya cuman kemarin banyak nyatanya bagaimana biar simple akhirnya kita masukkan di sesi awal ayo Bapak Ibu Pak maaf nanti klik to add title nya ngebuangnya ngapusnya gimana ya Pak jangan yang ada add title yang mana tadi ngebuangnya pakai layout kemudian blank layout home layout terus blank oh iya Pak ya makasih Pak setelah itu kita coba menuju ke view klik view ini semuanya ada semuanya sama silahkan menuju ke view kemudian Bapak Ibu menuju ke slide master disini biar nanti kita mudah untuk menggunakan slide master di klik nah nanti ada pilihan banyak sekali slide-slide di sebelah kiri kalau ini tampilannya juga sama semua Bapak Ibu dengan punya saya sama semua nah setelah itu Bapak Ibu gulung ke atas sampai mentok di atas jangan langsung Ibu pakai slide-nya tapi gulung di atas kita akan coba pakai slide yang kedua sub-slide-nya yang ini setelah paling atas kan ini Bapak Ibu yang kedua yang ini sama semua punya Bapak Ibu Bapak Ibu juga ada di gulung di atas bisa diikuti Bapak Ibu Pak maaf Pak ini saya berhati Pak ya Ibu gimana ya saya pakai ini nah saya sudah pakai laptop Pak yang zoom-nya dengan HP saya tadi belum ada slide-slide-nya ini bagaimana Pak Ibu pakai handphone enggak maksudnya saya zoom-nya pakai handphone jadi laptop-nya saya pakai untuk powerpoint bagus Bu nanti kalau saya butuh menampilkan tinggal Ibu arahkan ke itu bagus malah bagusnya kayak gitu Bu ya iya jadi ini kosong Bapak kan ada tulisan semua tuh saya enggak ada baru klik and settle aja masih kosong ya Ibu masuk view dulu masuk view baru slide master dulu udah nih ya udah master sudah oke master yang pertama maksudnya mungkin diulang lagi kali ya dari view ya nah coba takus dulu masuk ke view dulu ya view dulu oke klik terus ini ada slide master oh bentar Pak slide master oke klik nah kan ada-ada pilihan banyak sekali Bu oh iya oke sekarang Ibu gulung ke atas di paling atas jangan salah kemarin banyak yang tersalah langsung dikerjakan di situ ternyata slide-nya masih banyak di atas kita akan mencoba membuat slide master-nya biar nanti gampang dikondisikan kita masuk di klik di slide kedua kemudian di sini di slide semua atau Ibu manual juga enggak apa-apa di klik di tepinya seperti ini klik terus gunting boleh klik gunting juga boleh cut satu-satu juga boleh kalau mau seleksi diseleksi aja semuanya seleksi itu maksudnya dibuang gitu Pak kita mau mendesain sendiri yang sudah saya kirimkan kemarin kita akan susun sekarang cara menseleksinya bagaimana Pak tadi Pak ulang lagi Pak pelan-pelan Pak seleksinya seperti ini Bu kalau mau diseleksi di drag saja seperti ini dihitamkan maksudnya Pak pakai mouse ditarik ditekan tarik semuanya tekan tarik nanti ngeblok semuanya Ibu delete atau cut juga boleh ambil kanan ambil kanan atau kiri yang kiri apa kanan Pak ininya mouse-nya mouse-nya yang kiri yang kiri oke tekan ya sudah jalan-jalan ambil pencet atau satu-satu saja Pak ya boleh satu-satu boleh Bu harus lihe sudah menggerakannya makanya manual-manual dulu manual-manual saja jadi apa dibuangnya dibuangnya pakai gunting gitu Pak gunting boleh pun delete di keyboard juga boleh oh delete di keyboard oke delete bentar berarti sekarang sudah punya yang kosong sama sekali kan Bu enggak ada tulisannya ya kosong semuanya nah sekarang kita akan rangkai file yang sudah saya berikan dengan cara insert picture kemudian pilih this device atau disitu punya Bu apa bahasanya yang penting ikuti menunya karena berbeda berbeda versi juga kaderan berbeda kalimat ini kita kerja di slide berapa Pak slide 2 Pak yang paling atas nomor 2 Pak oke tunggu Pak saya belum kehapus Pak iya makasih iya makasih iya makasih iya makasih iya makasih satu-satu aja juga langsung del satu satu-satu aja ya Pak ya di dianya iya satu-satu aja yang paling mudah yang paling mudah buat ibu aja yang paling nyaman gitu diguntingi boleh satu klik satu ngan delete juga boleh pakai di keyboard muncul lagi Pak muncul lagi kok muncul lagi Bu harusnya enggak ini kalau udah dihapus sudah saya diri terus muncul lagi klik to edit master title itu tadi title still itu udah gak mau Pak ini kayak gini klik terus hilang langsung ke Bu nah ini kan oke coba lagi Pak ya coba lagi dipas di garisnya ya terus di klik kliknya kan kanan ya Pak ya kalau ibu bisa ya klik kanan disini langsung cut kalau bisa siap oke langsung cut boleh lebih cepat coba Bu kembali ke slide kedua ya ke slide kedua sekarang kita insert picture nya menuju ke file yang sudah saya siapkan kemarin yaitu di bahan praktek 2 ini karena pertemuan terakhir saya kasih istimewa ini yang kedua ini yang pertemuan terakhir semoga istimewa semoga juga pesertanya istimewa istimewa semua di posisi slide Bapak ya ya ini saya siapkan koleksi gambarnya Bapak Ibu ini sudah ada Pak Pak diulang tadi habis lihat bagaimana Pak ini saya insert picture insert kemudian langsung menuju ke file yang Bapak Ibu download file saya file yang terakhir masih di slide masih di slide master tapi insert dari album foto album atau gimana Pak file yang saya kirim namanya kalau disitu masih namanya sama berarti namanya materi muhdori berarti Ibu oh iya saya berarti masih ada di di email Pak saya belum di download gimana ya saya belum download Pak iya Pak kan disitu tadi sudah di kurumna saya belum download Pak saya belum di download kalau belum ya repot nanti kita untuk prakteknya ini Ibu bisanya sebagai penonton nanti enggak makanya saya berarti tadi di HP tadi di upload tadi di upload tanpa ada instruksi di download Pak iya saya minta waktu ya Pak ya boleh Pak ya silahkan nanti saya ulangi lagi sambil sambil mendownload proses Ibu menyaksikannya juga enggak apa-apa cuma klik download gitu enggak apa-apa nah ini saya coba salah satu gambar saya ambil ya saya insert saya masukkan ke sini klik nah kurang pas saya paskan dulu di drag ya geser ke kanan drag lagi hanya seperti ini dulu ya karena saya ngambil gambarnya juga gambar yang high sehingga gambar yang terlihat di layar Bapak Ibu semuanya gambar yang celing ya nah ini saya juga apa yang maaf Pak maaf Pak waktu setelah di download di file mana Pak kita harus masukkan supaya di powerpointnya mudah di posisi mana Pak saya masukkan filenya di Ibu download di file download saja dulu disitu nanti Ibu setiap insert berarti larinya ke download oke siap ini kan ada tiga subfolder ya Pak ada download Office 2010 Praktek 1 Praktek 2 kalau mencari gambar itu adanya di mana yang di Praktek 2 Materi Materi Mudori yang ketiga Pak tiga Materi Mudori Praktek 2 di koleksi gambar-gambar betul karena kalau tidak saya siapkan Bapak Ibu sebagai penonton saja nanti harus saya siapkan sehingga Ibu nanti bisa mengimplementasikan dan praktek langsung pas ke pebelajaran ini ini kelas terakhir jadi saya pakai yang praktek 2 kemarin saya kelompok 1 sampai kelompok 5 itu praktek 1 semua tapi kayaknya pengen lebih menarik lagi saya menggunakan praktek yang kedua untuk sesi terakhir semoga Bapak Ibu juga asik untuk bisa menerima materi ini nanti karena sudah saya siapkan dekron yang ada belum ada di belakang terus fokus pada ini kan juga dekron nah saya pengen menambahkan lagi semua yang kita tambahkan harus menambahkan lagi semua yang kita tambahkan harus agar mudah di kotak atik lagi nah ini saya ada gambar ini saya ada gambar 2 gimana Pak yang diulang yang diulang yang diulang yang mana Pak yang gambar ini yang gambar bunga-bunga ini yang tahun ini cara insetnya tadi baru coba saya ulangi lagi suara Bapak ucunya melambai suara saya gitu ya Bu suara Pak Mudari bagus oh yaudah saya ulangi lagi ya inset kemudian picture suara Pak Mudari bagus baik Bu ya inset picture kemudian pilih this device disini pilih gambar pertama gambar satu kita inset nah setelah diinset gambar ini berada di tengah-tengah kita geser ke kiri diposisikan pas di rata kiri dan rata atas mentokkan saja di kiri dan di atas terus kemudian kita perbesar pakai pojok juga bisa seperti ini makanya tadi saya suruh menggunakan 16 banding 9 biar nanti digeser pas langkah berikutnya tetap sama inset picture lagi saya menambahkan fasilitas gambar embun ya biar menarik ya ditaruh disini nah yang daunnya ada embunnya ada dua sama yang tengah berarti saya duplikat dengan cara tekan CTRL 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 plus D nah kisar ke sini nah sudah cantik jadi untuk memperbanyak ditekan gambar embunnya terus kemudian Bapak Ibu menggunakan CTRL dan tekan huruf B nanti menduplikat di bapak Ibu di bapak Ibu di Pak, untuk gambar-gambarnya ini ambilnya dari PINRES atau bagaimana, Pak? Gimana, Bu? Pilihan gambar-gambarnya ini yang seperti yang Bapak tampilkan ini downloadnya dari PINRES atau bagaimana? dari PINRES dari internet bisa, Bu dari itu juga bisa cari background-background yang nanti bisa untuk powerpoint banyak sekali fasilitas tapi dapatkan Bapak Ibu yang high atau yang HD sehingga tampilan gambarnya juga bagus-bagus baik terima kasih setelah itu saya lengkapi lagi insertnya saya ambilkan gambar bagian pohon yang sudah saya edit sehingga padukan lebih keren nah, sudah slide 1 slide yang utama ini sudah ya Bapak Ibu sudah terbentuk sudah terbentuk kalau sudah setigal saya nextkan di slide yang kedua ini slide utama untuk judul Bapak Ibu judul utamanya sebagai gerget pertama melihat uh judulnya mantap ya nanti ini slide kedua slide subnya ya caranya caranya sama persis hanya meng-insert picture ya cuma gambarnya berbeda nah ini lebih soft ya Pak ya ya nanti karena ada ada inti materi yang mau disampaikan disitu biar jelas kali ini jujul nanti kan itu berarti gambar nomor lima ya Pak iya kalau nanti mau dihiasi-hiasi boleh ini ada daun-daun yang bisa dipakai nanti dikembangkan lagi Bapak Ibu ini sekarang hanya satu sesi jadi saya biasanya kalau ngajar online ini sampai 4 sesi ya kali 4 jam ini cuma satu sesi jadi se-efektif mungkin saya pakai waktunya kemudian saya hiasi lagi dengan gambar nomor sembilan kenapa saya nomor ini Bapak Ibu biar kita komunikasinya mudah gambar yang mana ya nanti kan bingung kalau saya nama gambarnya namanya cuma kode 0 0 0 0 0 0 ya nanti biar mudah saya kasih kode-kodenya ini ada tambahan di bawah ya hanya untuk mempercantik kondisi slide-nya saja ada warna-warnanya masalahnya di sini kemudian ini yang perlu diperhatikan ada tambahan setnya Bapak Ibu ya ada tambahan setnya di sini yaitu menggunakan kotak juga gak apa-apa yang kotak yang ini yang di flowchart Bapak Ibu yang manual input ini ada saya kasih kayak gini nah atau mau dibuat lebih mudah juga gak apa-apa Bapak Ibu insert langsung menggunakan kotak itu lebih simpel nanti waktunya gak nyandak nanti kotak saja seperti ini tipis saja Bapak Ibu gak usah untuk memoles memanis memberi aksen iya terus kemudian set outline-nya perhatikan di no outline no outline terus feel-nya diganti warna yang hijau-hijau gimana gitu ya hijau gimana ya Pak ya yang bikin gemes setelah itu tambah insert lagi untuk memberikan alur ceritanya misalkan disitu kebetulan ceritanya tentang komputer ya alurnya seperti ini kalau Bapak Ibu tentang tentang apa namanya tarias pengantin ya gambar orang yang pakai sanggul pakai gaun tak taruh disitu keren semuanya keren kalau kita maksimalkan kok ini tidak ada yang pakai ini ya yang tidak yang bayangannya hilang nah ini Bapak Ibu perhatikan ada kotak putihnya ya ya Bapak Ibu perhatikan cara menghapusnya apakah nanti bisa pakai ini apa enggak soba saya praktekkan dulu apakah bisa menggunakan format color kemudian set transparan color tapi ini 2007 kayaknya gak ada klik set transparan color kemudian klik di tepinya wihis ternyata bisa langsung bersih taruh di pojok aja sebagai penghias jadi seolah-olah ini ada mejanya yang pas ditaruh nah disini iya kalau ini mau ditaruh di depan gambar gedungnya berarti Bapak Ibu klik kanan kemudian bring to front nanti dia di depan bawa ke depan iya sudah ini sudah clear ini rangka yang mau kita buat nanti yang tinggal siap pakai dan lebih efektif kalau memang background dan title atasnya itu memang sama ya Bapak Ibu kalau beda-beda tidak masuk sini gak apa-apa kalau beda-beda posisi besar-kecilnya silahkan Bapak Ibu sesuaikan saja ya disesuaikan saja sesuai dengan jadi kalau lebih ke sini juga gak apa-apa Bapak Ibu jadi tetap yang kelihatan nanti kelihatan utamanya itu adalah batas slide-nya kalau Bapak Ibu separoh yang dikelihatkan tetap yang separoh sebelah kiri gak terlihat disitu yang terlihat ya yang masuk slide saja nah ini memasang seperti ini juga ada alasannya karena dulu kayak di atas meja pantas dipasangkan dengan gambar wanita di depan laptopnya ini jadi pas dia bersadar jadi tidak asal memasang memang ada kronologinya oke ini sudah selesai dua slide sekarang kita akan lihat buktinya ya kalau sudah selesai Bapak Ibu posisinya di slide master kemudian Bapak Ibu close loh mana Pak kok belum muncul ya Bapak pasti masih penasaran ya sekarang memunculkannya Bapak tinggal memilih di new slide Bapak menggunakan title slide tinggal klik langsung muncul ya taruh di atas Bapak butuh yang sub kedua klik langsung sudah tertera disitu tanpa kita harus pusing gak serang-geser gak serang-geser disini tinggal siap pakai sampai sini kira-kira sudah bisa dipahami belum Bapak Ibu semuanya diulang lagi Pak untuk setelah tadi gambar-gambarnya di set itu tadi sudah rapi di master sudah klik di atas ke sebelah kiri ada tulisan slide master di klik terus sampai kelihatan di sebelah kanan itu ada close tanda merah oke close setelah itu Bapak masuk ke new slide sudah dua slide yang kita siap untuk gunakan sewaktu-waktu masuk news slide kosong kalau berhasil Bapak muncul dua Pak di atas di sini keluar gak di situ Pak coba di screen share coba Pak di share screen bisa saya pandu dari sini langsung jadi Pak kalau ada masalah langsung di share screen tadi Pak siapa Pak Pak Sardos silahkan Pak dimunculkan Pak share screen aja Pak ada kekleruan kalau Bapak gak muncul di slide Pak Sardos bisa share screen juga kan tinggal dibuka dikunci apa enggak coba oh dikunci ya Pak ya bisa bisa oh ya oh bisa ya tadi kan saya sudah bikin seperti yang tadi awalnya sampai memunculkan gambar perempuan di depan laptop itu tadi coba Bapak ke desain ke home ke home oke home new slide ada oke sudah jadi seperti hanya master gitu ya Pak iya jadi gak susah-susah nanti ngeusunnya karena master desainnya udah ada oke nah tinggal posisi tinggal di drag aja Pak nanti komunikasi berikutnya akan muncul seperti ini juga ya Pak coba Pak Bapak ada kesalahan Pak di gambar orang gambar wanitanya itu Pak Bapak pakai ini dulu view dulu masuk ke kalau mau ngedit masuk ke master dulu Pak view lagi view lagi view lagi ini buat yang lain slide master klik slide masternya Bapak klik di gambar orangnya perbesar dulu Pak coba perbesar dulu Pak taruh di atas Pak biar putih-putihnya kelihatan Pak nah Bapak pakai format klik format atas ini buat yang lain sama ya saya ini sama dan mengulang ini Bapak pakai color color sebelah depan nah itu itu ada set transparan color klik taruh di putih-putihnya Pak di putih-putihnya yes oke bisa gotong ke bawah sesuaikan nah digotong ya Bu udah cukup nah terus kemudian Pak sekarang close terlagi close yes jadi membetulkannya juga disitu Pak oke oke thank you mantap ini keren ini kalau bisa kayak gini mantap karena bisa minimal bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan kalau Bapak Ibu gak punya gambar susah modalnya itu masalahnya oke sekarang saya lanjutkan kita bahannya juga sudah ada di bahan materinya sudah saya siapkan jadi memang Bapak Ibu gak suruh saya untuk ngetik-ngetik sudah saya siapkan sehingga percepatan pemahaman juga penyusunan juga lebih efektif sekarang baru kita mendesain isinya ya ini sudah ini tidak bisa kita apa-apakan loh Bapak Ibu ini sudah tidak ada pengaruh apapun kalau kita gerak-gerakan kayak gini gak ada efeknya kecuali kita masuk ke Slate Master lagi nah sekarang kita ini bentuknya udah kayak JPEG ya kalau kalau mau menyimpan tinggal di kanan kita disimpan masuk ke Slate Master disimpan nah sekarang saya set logo seolah logonya nah ini gambar nah ini juga sudah transparan Bapak Ibu sudah saya mudahkan nanti Bapak Ibu kalau mau ngelacak gambar-gambar ini banyak di internet cuman linknya saya tahu nanti saya kecilkan saja sesuaikan kemudian insert lagi kalau yang insert yang berikutnya ini adalah oh tidak ada animasi ini ini yang saya kirim berarti tidak ada animasinya berarti coba saya lihat berarti masuknya Bapak Ibu ke animasi dulu nah ini disini jadi buat folder sendiri yang animasi untuk menarik biar dilihat enak aja lah pokoknya kemudian ingat pesan saya kalau ada background putih bagi yang powerpointnya tidak 2007 bisa menggunakan set transparan color disini nah terus gimana Pak yang saya 2007 nasibnya nanti di sesi akhir saya kasih jurus situnya cara menghapus dengan cepat walaupun berbeda yang penting Bapak Ibu tetap stay disini nanti jurus jurusnya pamungkas saya kasih di belakang biar Bapak Ibu enggak secepatnya undur diri nanti ya ini sudah saya hilangkan jadi seolah lagi santai rumput rumput jadi gini lagi meeting outdoor ya sementara saya manjakan semua file sudah saya siapkan Bapak Ibu besok tinggal mikir sendiri gambarnya ada di mana Pak ada di animasi Pak sama di nomor 2 materi 1 materi 2 praktek 2 tapi di animasi kan ada Bapak Ibu di situ animasi tadi kan koleksi gambar ada animasi kemudian kita masukkan teksnya nanti kapan dihapus punya Bapak Ibu kalimatnya saya saya posisikan di sini biar manis ini intranet oh iya internet dan intranet ya kemudian saya tebalan kalau ini didominasi dengan warna penampi kuni teksnya hitam tetap bagus kelihatan ini menjadi kecenderungan bahwa judulnya harus terlihat lebih mencolok ya jelas kalau mau tebal lagi Bapak Ibu boleh ganti font misalkan saya menggunakan frankling misalkan disini nah lebih gemuk lagi nah lebih tajam jangan lupa Bapak Ibu posisi gambar biar kita yakin format dulu posisinya biar dia simetris di tengah-tengah dengan cara klik lain ada di format klik gambarnya dulu pilih format pilih lain center tengah pasti tengah klik internet masuk format lagi pilih lain live center gambarnya juga sama disini saya coba gambarnya klik kemudian lain center juga nah jadi semua sudah rapi ya tidak asal memasang cuma ini belum ada pergerakan sama sekali baru ada animasi yang di menggunakan download file yang bereksension GIF sampai disini ada kendala sebelum saya lanjutkan lebih lengkapi fitur-fiturnya setelah ini Bu Anita Bu Yati yang lain Bapak Ibu kalau mau ditanyakan silahkan saya masih belum bisa download belum ya Bu belum bisa download iya Pak saya juga belum bisa download kenapa nanti kalau belum bisa download Ibu mati gergeten nggak praktek ada apakah bisa pakai gambar lain bisa nggak Pak boleh yang penting ada backgroundnya silahkan nanti setelah di download kalau yang nanti butuh tutorial yang nanti butuh nanti WA japri saya nggak apa-apa link youtubenya lagi oke terima kasih signal saya kurang stabil Pak jadi mungkin saya masih memperhatikan dulu ya untuk download juga belum sukses bisa share nomor WA-nya Pak Mudori mungkin Pak nanti kalau misalkan mau kontrol saya setiapkan Bu nanti ya baik terima kasih Pak yang penting memperhatikan terus mencermat ini masih melihat nilai asik dan nilai apa namanya mainan ya kayak mainan animasi mas nanti disini jadi ini materi di akhir tapi saya yakin tidak membosankan karena ada ada keunikannya disitu ya menyusunnya dan saya sudah siapkan rekaman jadi pasti nanti di akhir Bapak Ibu akan japri saya maaf saya nggak punya nanti saya siapkan siap-siap aja nggak tidur ini yang worker yang kesempatkan siap-siap hari pas udah praktek buat gimana kurang gimana nanti saya lihat dulu ya itulah nantamanya juga seorang instruktur yang harus siap itu nanti Bapak Ibu juga akan dicari-cari yang harus siap melayani sebagai bentuk pelayanan pasca pelajaran oke saya lanjutkan biar nanti lebih oke lagi sekarang kita coba poles ini tidak hanya kita terpaku pada setiap huruf Ibu cuma nulis habis itu warna hitam sudah padahal di bagian format ini ada fasilitas yang luar biasa yang bisa kita pakai contoh saya memberi warna ini menjadi warna merah di bawah ini ada pilihan ada pilihan gradien kalau mengambil warna merah ada yang warna merah yang gelap tipis bisa kita pilih langsung setelah kita pusing menyusunnya kalau mau menyusun sendiri more gradien nanti nyusun warnanya suka-suka Bapak Ibu tapi yang kali ini saya buat yang gampang simple tinggal milih yang gelap atas bawah terang biar lebih gimana gitu ada manis-manisnya kayak ada argument ya kan beda aku cuma ngambil satu warna merah saja dengan warna merah di gradien itu lain elegannya ambil juga biasakan nanti Ibu memoles jangan cuma warna sekali hijau-hijau kuning-kuning padahal bisa dikolaborasikan warnanya di bagian di bagian text setiap milih warna kita bisa memadukan terus di bawah ada tag outline ini untuk beri garis kalau garis di text ini misalkan garisnya putih garisnya hitam itu tergantung Bapak Ibu sukanya pakai garis apa enggak ini fleksibel nah yang penting lagi adalah maksimalkan text yang ada di sini ada bisa ada side dough misalkan saya kasih side dough ada bayangan tipis tadi manis sekarang tipis ini juga ada bagian bawah lagi yang bisa dikondisikan nah ini tinggal sekarang Bapak Ibu suka yang mana silahkan ini ada timbul-timbulnya dikit ya ada timbul-timbulnya dikit saya klik salah satu nah sehingga tampilannya juga tidak itu-itu aja hasilnya nah kalau nanti mau di efek lagi mau transform mau dibuat kayak gini mau dibuat seperti ini boleh dikembangkan lagi biar tidak monoton ini adalah kok-lak kok yang bisa Bapak Ibu pakai nah nah ini sesuaikan dengan alur ini naikan ya biar tidak lurus banget gitu ya Bu polos-polos banget apalagi titik-titik di tengah-tengah di tengah-tengah menuju ke lampu ide ini ya ini simetris ya sekarang teks sudah background sudah kelengkapan isinya sudah baru langkah berikutnya adalah menganimasikan menggerakkan ya tadi saya yang model yang bergerak melingkar tapi saya pengen mengembangkan lagi ke bentuk lain ya bentuk lain yaitu gambar globe globe-nya ini jatuh dari atas dengan klik animasi pilih jatuh dari bawah maksud jatuh dari bawah ganti jatuh dari atas begitu sudah dianimasi tampil angka artinya globe-nya gambar ini sudah kita kasih animasi ada daftarnya dimana daftarnya di animasi sebelah kanan muncul daftar satu animasi biar tampilannya nanti jatuhnya otomatis tanpa kita klik maka Bapak Ibu harus kita atur disini menggunakan read previous atau langkah di atas disini ada on click terus pilih read previous sama yang nanti akhirnya yang tadinya angka satu jadi nol ini sudah otomatis play bukan di klik dulu baru play kalau on click mesti di klik baru di play baru play klik dulu kalau nol berarti gak ada jeda gitu ya Pak ya semuanya langsung play gitu aja play nah ini baru satu animasi silahkan Bapak Ibu terapkan yang lain boleh ini yang suka-suka Ibu kalau pengen banyak melihat hasil yang lain more and trend ini banyak sekali fasilitas yang bisa kita pakai disini kalau sekarang saya nambah animasi satu lagi bagaimana berarti jangan memilih langsung disini kalau menambahkan berarti harus pakai add tadi sudah jatuh setelah jatuh dari atas bagaimana biar itu muter-muter muter sebentar nah berarti ada dua animasi disini caranya sama kita klik di bagian panah star width ada dua satu objek ada dua cuma nanti disini kalau bisa bergantian delay-nya jangan jatuh terus muter coba kita play preview-nya seperti apa apakah jatuh terus muter nah berarti kalau disamakan kayaknya gak apa-apa karena dua animasi yang berbeda dikasih delay juga gak apa-apa disini delay-nya 25 50 diatasnya jadi jatuh dulu sebentar baru muter ini dua animasi nah sekarang saya tambahkan sesuatu yang Bapak Ibu mungkin jarang pakai disini yaitu di bagian panah ini ya di bagian panah ini ada yang namanya efek option di sebelah kanan ada klik panahnya efek option terus Bapak Ibu ada menu kayak mixer disini yang bound N dibawah Ibu geser sampai 0,4 nanti lebih bagus gerakannya karena gerakannya itu langsung mantul nah itu ada pantulannya kayak bola dijatuhkan mantul ke atas sedikit untuk ya mengkondisikan biar tidak kaku cuman seret turun gitu aja ada pantulannya seni ini malah masalah seni ini kalau kita klik berarti di gambar ini ada dua animasi yang kita pakai kalau kita ngedit salah satu jangan lupa Bapak Ibu jangan langsung di klik panahnya nanti kondisinya kena semua jadi harus di klik salah satu dulu tempat yang mau di edit kan di animasi pertama berarti harus di klik dulu ya nah terus yang kedua sama masih temanya tinggal diikuti aja saya pengennya menggunakan split disini nah fokus ketengah titik tengah kalau mau dirubah boleh disini out berarti vertikal out nah masih tetap masuk dua-duanya setambil saya buat start with previous lagi agar dua obyek ini tidak bersamaan berarti jeda Bapak Ibu di bawah ini harus ditambahkan jeda delay-nya misalkan 50 atau 75 jadi obyek atas gambarnya keluar baru nyusul tulisannya ya terus baru nyusul yang ketiga saya kasih huwip nah jadi tidak langsung set spontanitas pertama kali keluar semua enggak bergantian ini juga bergantian setelah 75 keluar gambar bawah gambar paling bawah animasinya kita klik tambahkan menjadi 1 ya atau 125 jadi 50 ketik nah ini sudah lengkap berarti coba kita apply masuk masuk nah sudah urut ini sudah berurutan pertama adalah gambarnya atas yang kedua tekstnya yang ketiga gambar bawahnya ini baru sederhana sekali animasinya sederhana sekali yang saya sampaikan karena nanti di akhir saya coba akan buka sedikit bagaimana peran powerpoint dalam membuat konten yang menarik menarik dan luar biasa bagusnya ini baru sederhana sekali dasar serta berapa Bu Ilak terakhir sudah 61 sekarang hadirin 61 sampai sini sebelum saya tambahkan musik nah nanti ini yang asik di musiknya nanti ada yang mau ditanyakan mungkin Bu Endang atau siapa yang sudah mencoba atik mungkin ada yang sulitan kalau gak melihat secara screen kayak tadi punya Bapak kayaknya gak serik saya loh harus melihat hasil kayaknya punya Bu Endang nih mau tampilin Pak saya ini mendengarkan menimak enak sih mengikutinya tapi kalau begitu praktek kayaknya masih ada yang lupa-lupa nanti ada sesi latihan-latihan lain masalahnya cuma satu sesi saya biasanya 4-5 sesi masalahnya sampai jadi foto-foto aja pertahap nanti ada kegiatan lain lagi semoga yang harus fokus ke powerpoint saja jadi praktek betul-betul menghasilkan kalian dan bisa diterapkan lagi betul Pak betul jadi kalau untuk bertanya kayaknya memang sudah jelas-jelasinnya jadi memang harus tetap ngetek betul-betul betul Bu bukan kita ketemuan lagi ya Pak iya Bu Ayu siap kemarin yang sesi 1 sampai sesi 5 juga harapannya seperti itu semoga harapan ini sampai ke-6 nanti Bu Hila bisa menampung aspirasi teman-teman penjelasannya kita paham tapi kan kita bukan paham aja terus praktek aplikasi ya makanya kalau pas praktek biasanya Bu 5 kali itu 5 file mungkin ada ratusan file sudah saya kirimkan Bu praktek 1 praktek 2 praktek 3 jadi Ibu punya 5 video hasilnya habis itu Ibu tinggal buat profil lembaga konten lembaga mantep banget Bu sebarang ke media sosial meningkat Bu siswanya langsung laris iya aja Bu Endang coba-coba disarkirin walaupun apa adanya yang hasilnya seperti apa silahkan biar perhatian teman-teman juga yang lain tadi siapa ya Bu Pak sepertinya Bu Endang mau gitu sepertinya Bu Endang mau kalau saya sih memang untuk korpoin sudah sering menggunakan untuk mendukung bahan ajar ya nah memang kalau untuk kayak instruktur atau guru-guru itu memang sangat membutuhkan untuk powerpoint ini Pak memang kendalanya sih kebanyakan yaitu untuk powerpointnya ada yang masih pakai yang 2007 ada yang masih pakai 2010 sebetulnya sih sama aja Bapak Ibu hanya tampilannya berbeda dan mungkin apa namanya fiturnya beda lagi Bu tambah-tambah terus fasilitasnya untuk share video itu tadi yang Pangudori bilang kalau 2007 itu agak terkendala untuk video tapi kalau misalnya versinya udah lebih tinggi itu memang fasilitasnya lebih banyak untuk video untuk tema dan sebagainya jadi kalau untuk powerpoint sih kayaknya lebih banyak ke praktis ya latihan betul dasar-dasarnya sebetulnya sama hanya yang penting sering dipakai sering belajar itu aja sih pengalaman saya sharing dalam belajar bareng sama bapak-bapak dan ibu-ibu instruktur gitu itu aja sih pak betul terima kasih Bu Indang jadi memang kalau memang kita mau mengoptimalkan powerpoint ya memang harus kita mengkondisikan dulu aplikasi yang kita gunakan lengkap memang sih ya minimal tidak harus 2019 paling gak ya 20 ini minim 2010 2010 itu sudah share video untuk export video sudah ada MP4-nya kalau yang 2013 ke atas kalau 2010 belum masih Windows Media Video WMV tapi masih mending daripada 2007 itu banyak sekali fasilitasnya tadi yang 2007 ada background putih tadi di 2007 kayak gak ada yang transparan color set transparan color-nya gak ada terus setiap milih gradient ada more gradient more-more yang dibawah more-more yang dibawah 2010 ke atas 2007 gak ada more-nya jadi harus mengklik ya sudah gak bisa meng-express lebih tak sabar mungkin Bapak Ibu mau mendengarkan bagaimana aliran musiknya yang akan dikeluarkan slide 1 ini kita next ya Bapak Ibu waktu terus berjalan saya insert saya masuk ke insert saya pilih audio disini bisa merekam audio langsung merekam suara kita melalui record audio kalau yang powerpoint yang baru-baru malah bisa menunjukkan wajah kita saat menjelaskan muncul di depan layar slide kita ada ini saya masuk ke musik kemudian silahkan Bapak Ibu bisa mengambil musik yang ada disini yang kemarin saya kirim ada pilihan-pilihannya ya contoh oke saya musik 5 kayak apa coba saya lihat hasilnya nah ini kalau mau ganti lagi delete lagi insert audio nah kita bisa memilih musik-musik yang nanti saya juga akan kasih tahu bagaimana sih untuk menghindari no copyright-nya biar kita aman nantinya itu bekal yang harus mencukupi oleh Bapak Ibu semuanya harus aman ini juga ada yang yang ini seperti ini burung berburu nah jadi memang situasinya juga terdukung misalkan ada di tempat-tempat yang asik terus masukkan musiknya nanti saya coba yang ini lagi fasilitas lain coba ini saya sudah cocokkan musiknya ya terus kemudian gambar spekernya saya ini minimize dulu ya yang zoomnya zoom out biar kecil soundnya ketika keluar digeser lagi ke luar halaman slide di luar biar tidak nampak ya terus kemudian muncul di sebelah kanan ada tambahan back sound di sebelah kanan di animation animation pennya kita klik biar otomatik berarti start with previous setelah di start with previous kalau pengen aman musiknya tarik di atas taruh di paling atas nanti playnya akan pada saat playnya disini animasinya posisinya 0 jangan 0.50 atau 0.1 nanti akan ada jeda pasca di play menunggu musiknya belum langsung muncul karena ada delay disini pastikan di paling atas kalau punya bapak ibu disini di insert terus kemudian ada gambar ada tulisan trigger disini atasnya trigger ya itu tadi solusinya musiknya ditarik ke atas di drag pas pada anak panas seperti ini nah ini anak panas seperti ini di drag naikkan ke atas pelan-pelan nanti di paling atas nah sekarang saya slide show hasilnya nah gitu sudah lumayan kita simpen dulu ya ini praktek praktek kelompok 6 saya masukkan ke kelompoknya safe nah aman sudah kalau sudah rapi bapak ibu harus segera diselamatkan disini coba saya slide show sekarang hasilnya begini bapak ibu kalau ini melingk bergoyang-goyangnya atau berputarnya berulang kali boleh ditambahkan di animation pen di bagian tadi yang swivel ya yang swivel bukan yang atas setiap swivel saya coba saya tambahkan di timing ini saya gerakan repeatnya disini until end of slide berarti dia tidak berhenti dia tidak berhenti selama slide itu berjalan atau bapak ibu mau memilih tiga kali putaran juga boleh tiga kali gerakan disecuaikan kalau pakai until end of slide dia tidak berhenti selama musik berjalan dan sampai slide itu belum pindah ke slide berikutnya kalau mau dikasih bayangan berarti boleh di picture effect reflection nah biar lebih cakep begitu berarti slide satu clear animasi sudah musik sudah background sudah clear slide satu nanti tinggal kita setting slide ini musiknya sampai slide berapa kita atur setelah nanti kita finish di slide berikutnya berarti kita tinggal pindah masuk ke slide kedua kita tinggal menggunakan penjelasan apa itu internet internet dan apa itu intranet berarti kita harus ngasih di atas itu judul di atas disini harus pengertian kasih insert dulu kasih judul pengertian nah kita taruh disini nanti kita akan copy beberapa beberapa kali kita tebalkan ya karena warnanya masih cukup bisa dikondisikan masih masuk warnanya gak apa-apa gak saya ubah sekarang saya pilih disini tulisan apa itu internet dengan saya menggunakan set ya set yang ada di format ada eh yang ada di insert di set ini yang pilih posisi rodit corner disini kemudian dikeser drag jadi terus warnanya kita ubah menjadi warna warna fill disini maaf nah warna line no outline kalau mau di warna warna yang lain boleh di warna ini nah kita pilih di efeknya bisa menggunakan pilihan disini ada bayangan bayangan seperti ini bisa diatur fasilitasnya nah coba pilih yang ini nah kita coba perbesar hurufnya udah ini memanfaatkan set saja Bapak Ibu kemudian kita duplikat kita copy kontrol D taruh di samping sini kasih warna yang berbeda disep fillnya kemudian insert picture daya dukungnya tadi di animasi gambar ini ini gambar animasi hanya untuk mendukung saja nah tapi ada background putihnya color biasa set transparent color ini adalah gif file gif juga bisa dihapus menggunakan set transparent color ini sudah backgroundnya sudah hilang insert yang kedua adalah gambar ini ini juga sama jadi ada backgroundnya kita hapus menggunakan color set transparent color kita klik nah ini harus backgroundnya harus putih Bapak Ibu kalau tidak putih jelak ini ada yang tidak maksimal cara menghapusnya nah selanjutnya kita insert misalkan kelengkapannya ada tambahan animasi mau dibuat gambar ini juga boleh baru bahan textnya ya bahan textnya saya ngopi saja dari word yang sudah disiapkan jadi bahan kita tidak perlu mencari-cari dimana-mana karena sudah disiap semua pasti berarti slide 2 terisi lengkap sekarang pengertian kita animasikan pengertian dulu judulnya dulu animation saya pilih yang ini tapi arahnya bukan ke atas tapi ke kanan arahnya tulisannya seret nah seperti itu kemudian apa internet kita tampilkan dengan float in nah nanti kita munculkan ini dengan misalkan split tulisannya menggunakan float in tulisannya ini jangan di atas di bawah 1 2 3 pertama ini di klik berarti urutannya 1 yang kedua harusnya ini ini naikkan 2 dilihat sebelum dibuat dibuat urutan nanti kita urutkan dulu angkanya dulu 1 2 3 harusnya ini 3 berarti kita naikkan 4 berarti itu sudah satu rangkaian lainnya nah pengertiannya kita buat with previous dulu atau kita nanti gampang ngaturnya belakangan setelah ini ya coba setelah itu gambar orangnya berarti gambar orangnya muncul lebih awal ini harusnya split nah berarti nomor 2 ini gambar orangnya setelah judul karena menunjukkan ini loh materinya internet ini loh internet diposisikan nomor 2 setelah itu internet juga sama saya menggunakan tadi sama dengan ini float in ya yang kedua ini menggunakan split rumpusnya sama urutannya sama ini menggunakan float in lagi udah berarti sudah ada semuanya ini animasinya nah bagaimana tipsnya biar ini langsung berurutan strateginya begini kalau mau slide yang kedua bisa kita atur slide pertama tadi menggunakan with previous tapi slide kedua boleh kita menggunakan star after yang ada disini ada pilihan star after coba saya coba Bapak Ibu konsentrasi lihat sebelah kanan semuanya ini sudah ada 7-8 animasi ya 8 animasi yang kalau kita play acak-acak ini masih playnya bersamaan semua jelek ini maka kita akan coba bergantian dengan cara yang paling cepat adalah boleh di klik dari satu dari paling paling atas tekan shift kemudian tekan anak panah bawah tekan shift kemudian dibantu anak panah bawah di keyboard kemudian kita memilih yang paling bawah dan pilih star after ini sudah nol semua dan berurutan kalau kita mau play saya sipin dulu coba kita play pertama pengertian gambar orangnya apa itu internet apa itu internet intranet beserta penjelasannya jadi itu ada pergerakan-pergerakan di animasi yang biasanya untuk mendukung asik juga ini kalau gak bergerak biasanya kurang asik karena ini judulnya internet karena menarik ini kita samakan tingginya dengan ini karena tingginya beda ini caranya bagaimana biar ini sama tingginya gunakan format pilih line pilih top nah nanti dia akan sejajar karena jelek kalau atas bawah kalau kurang ke bawah turunkan bersama-sama nah ini boleh dikasih kotak boleh tidak fillnya kalau mau dikasih fill disini boleh nah tapi kayaknya kurang oke sih kalau dikasih itu bagusnya seperti ini berarti sudah satu poin kita selesai yang slide kedua judul ya kalau ini mau dikondisikan layaknya kondisi background Bapak Ibu boleh semua berbasis ya seperti inilah kayak icu-icu gimana gitu nah karena backgroundnya memang suasana suasana hati sedang seperti itu biasanya sinkronkan dengan kondisi background biasanya akan lebih elegan berarti dua slide sudah oke lah bagaimana kalau butuh slide berikutnya tinggal new slide Bapak Ibu klik lagi yang kedua nah karena judulnya sudah ada Bapak Ibu ngambil judulnya saja disini karena ini nanti tinggal ganti-ganti saja copy klik disini paste dia sudah ada animasi ya di sebelah sana sudah beranimasi paling tidak kita nyiti dikit lah nanti pengertian tinggal diganti apa yang lain nah kalau seperti ini berarti sudah ada judul atasnya sudah ada animasinya biar nanti kita simple Bapak Ibu langsung klik kanan duplikat slide nah ini ada judulnya lagi klik kanan duplikat slide tinggal ganti-ganti atasnya saja posisinya sudah sama posisinya sudah mapannya persis tinggal ganti isinya kita sudah dapat enam lima slide tinggal berikutnya yang kedua setelah tadi pengertian ya tinggal kita lihat kegunaan dari internet dan kegunaan internet berarti kita ganti judul atasnya menjadi kegunaan nah ini bagusnya posisi rata kiri loh bagusnya rata kiri Bapak Ibu biar nanti diganti tidak berubah-ubah kegunaan internet ini saya buat rata kiri dulu ini ini juga iya jadi ketika kita duplikat sudah bagus semua kegunaan nah tadi sudah dapat lumayan tinggal isinya sampai disini kira-kira adakah pertanyaan seputar penyusunannya disini nampaknya tenang banget apakah tenang paham apa tenang memang karena terpukau supaya saya mau nanya jadi gimana Pak itu pilihan yang ketiga yang betul terpukau gimana Pak saya mau tanya Pak saya Bu Tati ya gimana Bu Tati silahkan Bu ya saya sih yang semampu saya ya Pak yang penting minimal powerpointnya nanti saya biasa emak-emak ya harus santai nah sekarang Pak tadi Bapak bilang duplikasi saya klik apa Pak ya duplikasi duplikasi tadi gambar dua tiga apa maksudnya kretua dan seterusnya utama yang mau diduplikat dengan kondisi judul sama di klik kanan terus duplikat slide langsung aja Pak di gambar tersebut kemudian kita duplikasi gitu iya klik kanan oke klik kanan copy gitu Pak copy Ibu duplikasi jangan copy Bu duplikat kalau duplikat berarti seadanya kena semua duplikat yang posisi mana Pak di atasnya itu Pak di slide sebelah kiri Bu di daftar slide kan ada daftar slide 1 slide 2 slide 3 Ibu yang mau di copy yang mana slide 3 kah berarti di klik kanan slide 3 oh oke iya iya ada kata-kata duplikat slide Bu duplikat slide ya oke Pak terima kasih itu nanti sampai posisi animasinya akan sama gitu ya Pak iya betul Pak Sardas tadi gimana Pak ada pertanyaan sudah Pak tadi kan saya lihat kan gambar yang gambar orang itu tadi kan saya kira itu picture ternyata dia sudah dalam bentuk gift ya dia gift Pak kalau dari kemarin saya bahasnya untuk pernah gift yang terakhir yang terakhir sesi kelompok 6 saya kasih semuanya oke oke karena tadi saya lihat saya kira itu tadi jipeg ternyata gift kalau belum di insert belum terasa Pak kalau baru di insert baru ada panahnya biasanya ya oke makasih oke yang lain semakin hangat suasana apakah semakin ngantuk Bapak Ibu ayo silahkan yang mudah yang mudah 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 yang belakang banyak sekali ada Mbak Amara terus ada mudah mudah Mbak Osi itu banyak banget mudah mudah di bawah belakang itu kok gak ada suaranya tanda-tanda kehidupan iya nih Mbak Hani mana ya yang mudah Amara mana ya ada nih mana ya tunjukkan yang mudah-mudah coba ini justru yang mudah harusnya bergairah ini gak cuma yang faktor O saja udah pada pinter kali Pak udah pada pinter kali Pak kalau sudah bilang pinter saya pengen lihat hasilnya sudah menurutkan kalau gak ada yang nanya Pak saya tanya lagi nih Pak saya nanya lagi tadi kalau saya sih ngikuti aja Bapak itu ingin apa mencet-mencet yang mana nanti saya pelan-pelan saya coba lagi nah tadi Pak kalau kalau misalnya kita mau memasukkan tadi apa ya Pak ya jadi kita yang satu itu jangan diganggu-ganggu ya Pak yang pertama itu ya tapi diupayakan mata kiri Bu jadi ketika ditulis teksnya gak akan senter gak akan tergoda tergoda tergeser lah tergeser terus tadi yang idealnya Pak tadi berapa gambarnya itu ukurannya cerita ngeliat dari mana Pak ukuran ulang lagi Pak ini lagi nyambungnya lambat gambar besarnya tergantung posisinya sih Bu mau dibuat besar lebih dominan apanya itu dikondisikan yang kira-kira bentuknya itu tidak lucu tidak pokoknya tidak kaku lah Bu dibuat semenarik mungkin posisinya kan posisi juga beda-beda Bu ini bisa dikondisikan dari lihat kondisi seperti ini kan bisa Ibu ini dikolaborasikan lagi judulnya dibuat misalkan layoutnya tidak seperti ini boleh Bu ini digeser dulu keluar ya susunannya berbeda saya pengen susunannya ini disini seperti ini ini penerjemahnya boleh itu beda kondisi yang bisa dikondisikan dikondisikan lalurnya tadi maksudnya indianya gambar itu Pak gambar backgroundnya itu berapa tadi Pak ukurannya Pak saya mau backgroundnya itu yang 16 daun-daun hijau itu 16 di posisi 16 9 16 16 seperti ini juga tetap 9 jadi tulisannya cuman kalau seperti ini ingat layout penting ini tulisannya tidak center lagi kalau seperti ini harusnya rata kiri nah karena papak jadi tetap diposisikan rata kiri ya masuk urutan set masuk yang kedua nah tetap menarik ini layout tetap dipikirkan tata letak juga penting karena memang alurnya juga akan jelas terbaca jelas dilihat oleh peserta didik atau orang yang melihat tayangan kita itu penting menata layout jadi tidak asal naruh saja ini bisa dilonggarkan ke sini lagi nah ini diturunkan lagi masih bisa masih longgar karena ini posisinya adalah posisi longgar antara besarnya gambar ini pas besarnya sama sentrisnya pas ini ada plusnya Bapak Ibu lihat saya gerek ada plusnya dia simetris dengan teks kanan dan teks kiri dan gambar di bawah jadi tidak asal ya ya oke judul juga bisa Bapak Ibu di tengah-tengah menggunakan senter lain senter boleh tetap masuk oke oke berarti sekarang tambah ilmu lagi Ibu yang lain sekarang yang ketiga kegunaannya dengan memanfaatkan set yang sudah ada yaitu ya kegunaan internet sekarang menggunakan fasilitas yang ada insert picture yang saya lihat kalau yang insert saya lihat ini ada di praktek yang pertama koleksi gabarnya ada di praktek yang pertama ini ini di praktek satu ternyata saya belum pindah satu ini ketinggalan ini praktek satu ini nah terus kita buat insert word art kasih tambahan kegunaan ini harusnya tadi kegunaan saya kecilkan biar masuk ke dalam saya bagi dua setelah itu kita buat set atau Bapak Ibu bisa memilih menggunakan smart art disini ini ada fasilitas smart art yang bisa digunakan bisa dipilih pilih misalkan kita klik yang ini oke nah kalau Ibu kadang posisi ini pakai ini bisa tapi nanti di edit Bapak Ibu warnanya disini bisa tiga dimensinya nah ini bisa mengambil fasilitas yang ada di smart art tapi di edit jangan diambil bisa di edit tapi karena bentuknya seperti ini berarti tidak pas kalau dicocokkan dengan gambar yang ini layoutnya cocoknya kalau yang ini menggunakan kotakan yang roundit disini perhatikan Bapak Ibu saya gunakan rodit seperti ini ya nah saya kasih warna contohnya saja dulu no outline kemudian coba saya kasih bayangan di set efek saya kasih nah ini mungkin saya kasih gambarnya gradienkan gambar ini menjadi gelap-gelap tipisnya lebih mantap menghijau seperti layaknya backgroundnya kemudian tambahkan lagi set satu lagi sama-sama masih di set kita blok disini samakan posisinya kemudian no outline jadi semuanya kalau bilang set semuanya pasti ada office 2007 ada dan bisa dipraktekan langsung dan bisa persis kecuali set picture yang Bapak Ibu tidak punya kalau ini set semuanya ada saya buat warna putih nah sudah terisi tinggal isi textnya saya ambil isi textnya saya paste biar tidak ada animasinya saya klik di atas disini pertama ya pakai kalimat pertama di atas ada judul kayak gitu biar bagus berarti ini sudah pertama selanjutnya kita simetriskan semuanya biar ini bentuknya memang totalitas kita buat format kemudian line center jelas posisinya mapan semua sudah baru kita duplikat catat L D taruh di bawah perhatikan ada gagah satu yang menunjukkan bahwa itu simetris kemudian kita duplikat lagi kontrol D pindah ke kanan perhatikan gambar garisnya menunjukkan atas bawah ada garis bantu berarti dia simetris slide ketiga clear tinggal memoles ini adalah warna yang berbeda biar lebih menarik dan lebih dilihat sejuk oleh mata yang melihatnya begitu tampak menawan sekarang tapi setiap milih warna ingat gradiennya aktifkan biar ada manis manisnya nah kalau enggak kurang sip yes kita tampilnya eh tampilnya tampilkan begitu Bapak Ibu hasilnya kalau kita mau mengoptimalkan set yang ada dengan inovasi kita dengan kreativitas kita ini isinya sama enggak apa-apa Bapak Ibu saya mengejar target waktu ya jadi enggak usah saya isi dalamnya yang penting cara pengkopi cara pembuatannya coba Bapak Ibu biasa membuat kotak kotak saja beda dengan Bapak Ibu memoles misalkan menjelaskan dengan cara membuat kotak disini habis itu warna terus diisi teke-tke-tke-tke-tke disini nah hanya seperti ini saja terus Bapak Ibu copy nah ini diruplikat lagi copy lagi taruh di bawah dilihat mata menarik mana gambar yang hanya dikasih warna satu tanpa gradient tanpa efek dengan dipoles tanpa warnaan yang memang dimana penting Bu sangat penting karena Pak kita melihatnya mata itu enak dilihat nah berarti Bapak Ibu berarti di slide tadi yang ketiga ini tidak ada kopian judul berarti ini animasi sudah muncul di sebelah kanan sekarang tinggal kita grup satu persatu disini ini perhatikan konsentrasi saya tekan klik di kegunaan saya tekan shift kemudian klik di lingkarannya ini panah lingkarannya kemudian kita pilih grup disini terblok sudah ada jadi satu kemudian animasikan Bu menggunakan zoom oke sudah keluar kemudian yang ini di blok lagi kita lagi sama format grup buat animasinya flowed in nah ini juga di grup animasinya flowed in eh jangan di grup dulu harus grup dulu biar gampang mengkondisikannya grup dulu disini kemudian animation kemudian flowed in demikian juga yang kita mat grup lagi animation flowed in yang ini kita blok grup lagi ya disini terus animation flowed in nah semuanya sudah beranimasikan semuanya tinggal yang ini ada angka satu sampai angka lima sekarang kita blok ya pakai shift tekan panah bawah kemudian Bapak Ibu pilih yang start after previous jadi gak percaya lasting pink set set ya begitu jadi rapi ya tertib memasangnya urut dipahami mudah dalam memberikan penjelasan ya itu mudah dicerna karena tidak asal meletakkan gambar tidak asal menyusun teks dan tidak asal membuat set cuman sekedar kotak saja ada pertanyaan apakah para teman-teman pada ngantuk makin semangat dan makin melihat aduh saya pengen banget gimana ini gitu gimana Bu Anita gak enak tapi emang kita butuh praktek gitu bingung aja gak ngantuk mau ninggalin laptop aja sayang Pak oh iya jangan Bu jangan tinggalin saya iya ini makanya mantangin terus tadi karena intinya adalah nanti membuat unik menarik jadi apapun materi yang Bapak Ibu taruh disitu mau pengantin mau tata boga kalau didesign dengan layout yang menarik semua bisa tarik tersendiri buat yang melihatnya sebenarnya Bapak Ibu kan semuanya punya bahan tinggal powerpointnya yang butuh dimasangkan ayo Bu Ila di absen Bu yang masih di belakang belakang Bu bukan ya biar pada aktif ini halo teman-teman semua yang di berdua coba tiga kalau dupalnya coba kameranya dimunculkan buka kameranya kalau kameranya misalkan coba jempolnya tolong jempol manisnya aja ya jangan jempol yang pahit ayo mana semuanya yang gak ada jempolnya berarti cuma ini lagi ngapain ayo saya memakai materi yang sudah maksimalkan kalau pesertanya enggak terlibat eman-eman jempolnya ya ya oke Bu Harfi Bu Harfni gimana Bu Mas Rizki juga itu Mas Rizki ya Bu Hafni baik Bu baik makasih Bu ya ya Bu Hafni aku pungtur ya bu sebenarnya laptopnya 2007 oh makasih Bu masih ingat masih ingat saya dengan jarum aku pungturnya kalau pun ofis 2007 tapi kalau praktek yang set tadi harusnya bisa karena ada semua ya yang kotak ini kan cuma kotak dua ya siap Pak ya Pak Papa ada videonya Pak yang nanti di share ya Pak ya nanti yang yang diapri saya langsung saya kirimin link nanti ya Pak kalau kalau kan nanti malam kita kirimin link semua dari satu kelopok satu sampai kelopok enam saya punya videonya semuanya jadi menurut saya menanggap dan dengarkan keterangan gitu ya betul Bu betul Pak WA-nya ditaruh di chat Pak ya nanti Bu nanti buat latihan Ibu Pak ya oke ini karena waktunya sudah sore saya coba ini ini saya slide-nya nggak slide-nya slide-nya slide yang keempat saya buat terima kasih dulu ya ya di tengah-tengah di sini nah kalau terima kasih bisa Bapak Ibu mengambil dari atap di sini yang slide satu dikopi kembali taruh di slide terakhir nah tinggal dikanti kalimatnya di sini terima kasih karena masih banyak yang belum bisa bahas Bapak Ibu jadi ini sudah tinggal nggak usah ngotak-ngotak sudah jadi ini terima kasih sudah jadi ini nah minta WA-nya aja Pak ya nanti Bu ini saya sekarang perhatikan Bapak Ibu musiknya itu harus kita atur sampai musik sampai slide keempat perhatikan di slide satu ke slide satu Bapak Ibu klik di soundnya coba yang berbunyi siapa ya Bu iya nih calang mic-nya sebentar minta calang biar saya nggak terbunyi wanita ya oke perhatikan di slide satu ada sound back sound di sini klik panahnya kemudian pilih efek option Bapak Ibu menuju ke stop playing kan start playing sudah slide satu kemudian stop playingnya mau berhenti di slide berapa Ibu tentukan after klik panahnya menuju ke slide keempat jadi musik itu nanti play sampai ke slide keempat kalau ini nggak diatur Bapak Ibu slide satu begitu slide kedua pindah musiknya akan mati secara otomatis ini settingannya ketika mau disimen bentuk video nah settingan berikutnya setelah itu baru masuk ke transition tadi animasi per animasi sudah kita buat semuanya sekarang perpindahan antar slide ya perpindahan antar slide perpindahan antar slide berarti kita masuk ke transition kemudian kita pilih misalkan saya pilih yang disini ripple nah sudah seperti itu setelah memilih satu animasi satu transition kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu harus tahu setting afternya ya setelah afternya kita buang on click mouse nya kita setting satu slide itu mau tayang berapa detik saya pengen enam misalkan terus yang kedua pilih animasnya lagi disini saya pengen yang ini nah kemudian setelah milih kita kesini afternya kita ganti lima saja yang tadi judul butuh lama judul ya kemudian ya yang ketiga saya klik lagi saya pilih split ya setelah split kita after lagi buang on mouse click nya kita klik lima lagi sama dan yang keempat sama juga ya saya pengen yang keempat adalah gambar ini nah set oke terus kemudian kita klik afternya buat delay nya 0,5 berarti secara keseluruhan teknik yang kita gunakan sudah clear tinggal kita coba test drive ya kita coba testing bagaimana apakah slide satu pindah langsung ke slide kedua dan musiknya masih berjalan kita lihat setelah yang berikut ini ya berpindah oke berpindah lagi ya berpindah lagi berarti ya awal akhirnya sudah oke tinggal bagaimana musiknya itu pas dimasukkan tidak putus di tengah jalan berarti menggunakan playback Bapak Ibu masuk ke suaranya sound clicknya di klik di suara spekernya di klik gambar spekernya masuk ke playback kemudian trim audio setelah trim audio Bapak Ibu geser potong musiknya ngambil yang paling akhir saya potong 01 25 kita testing lagi setelah kita potong berarti musiknya tidak full tadi tapi finishingnya terakhir bagus oke saya coba lagi apakah pas kalau slide satu tadi kurang lama tambahkan lagi Bapak Ibu transitionnya 0,8 agak lama karena judul biasanya butuh mencermati judul biasanya ya coba kita play atau yang bawah sama-sama mau tambahkan 6 juga gak apa-apa saya block saya tambahkan 0,6 kita Bismillah kita coba musiknya gimana kita selamat menikmati Yes Tepat sekali Terakhir selesai Terus musiknya juga selesai Ini kalau mau ditambahkan lagi Mau logar dibuat 8 Tidak apa-apa Jadi pas nanti dengan atas Nah ini sudah terkemas dengan baik semuanya Tinggal animasi dikembangkan lagi Nah bagaimana cara membuat videonya Perhatikan Kita export sekarang menuju ke file Kemudian export video Create video Posisi full HD Kemudian Bapak Ibu create video Nah disini ada pilihan MPEG 4 video Kalau yang 2010 Hanya Windows Media Video saja Kalau yang 2013 ke atas Ada dua pilihan Nah ini saya kasih Praktek Kelompok 6 Nah kita klik Kita masukkan ke folder ini Kemudian kita save Nanti di bawah ada Proses render Reading video Praktek kelompok 6 Di bawah ini Menunggu Kita diskusi lagi Atau Saya tampilkan Fitur-fitur Gambar-gambar Yang nanti Atau video yang Bisa menjadi referensi Bapak Ibu semuanya Bahwa PowerPoint Itu memang luar biasa Untuk kita pelajari Sebentar saya bukakan file Biar Bapak Ibu ada gambaran Kalau mau diimplementasikan Bagaimana gitu Ke objek-objek lain Atau ke desain-desain lain Misalkan konten promosi Kalau saya ini Kontennya promosinya Untuk Instagram Sebentar ini Saya buka dulu Sambil menunggu Rendernya video Biar Bapak Ibu Juga ada Pengembangan Bahwa PowerPoint Itu memang layak Untuk Bapak Ibu pelajari Ini ada Beberapa slide Yang saya susun Menggunakan animasi Ada materi Yang saya ajarkan Kemudian ada Pesan moral Yang saya bawakan Dari gambar mobil Yang dibantu dengan set Yang Bapak Ibu nanti Pasti akan Duh kok bisa kayak gitu Nah PowerPoint Juga ternyata bisa menggambar Ini murni menggunakan PowerPoint Menggambar dari satu Debi satu Sekotak-debi sekotak Ini Tinggal materi Bapak Ibu Seperti apa Ini ada desain-desainnya Kita play Biar Bapak Ibu Tidak penasaran Bapak Ibu Terima kasih telah menonton! Musiknya juga disesuaikan Itu musiknya juga disesuaikan dengan alur ceritanya Ini konten yang bisa Bapak Ibu kembangkan Semua bidang itu sama Bisa sekali bidang-bidang tertentu Yang Bapak Ibu bisa Maksimalkan untuk Konten-konten kreatifnya Ya Nah Sekarang sebelum nanti Saya tutup Saya harus menyampaikan Bekal-bekal Bapak Ibu Nanti untuk mencari bagaimana Mencari musik yang Tidak kena copyright Dan bagaimana Bapak Ibu Nanti menghapus backgroundnya Agar background terhapus Layaknya kita menggunakan Photoshop Photoshop tapi secara cepat Ya Mungkin Bapak Ibu Saya Bagaimana PowerPoint itu hadir Selain pembelajaran Bapak Ibu juga bisa Menggunakan PowerPoint Sebagai Peluang bisnis Misalkan Jadi ini PowerPoint Profesional ya Seperti ini Ibu Kalau mau diterapkan Yang saya sampaikan Dasar semua itu Ya Bagaimana pengembangan Ini sambil Menunggu konfet video selesai Ini membuat PowerPoint Untuk undangan digital Ada bunganya Ada tulisannya Potongan daun-daun Ya Ada Temantennya Ini ada Sebelas slide Ini kalau Main bisnis Sudah Satu PowerPoint aja Bisa 200 ribu nih Kalau buat kayak gini Coba Saya play ya Bu Biar gak penasaran Tepak Biar gak penasaran Terima kasih telah menonton! 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 Tadi saya sambil memberikan selayang pandang! Terima kasih telah menonton! 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 Tidak terpotong Itu Bapak Ibu semuanya hasil tadi Nanti Bapak Ibu silakan Bisa Komunikasi Dengan saya kalau mau minta videonya Nah sekarang Saya coba berbagi di sesi-sesi akhir Bagaimana Bapak Ibu Cara Biar mendownload musik Tidak kena copyright Ini penting sekali karena Bapak Ibu nanti Pasti akan berhubungan dengan Posting di Facebook, di Instagram Di Youtube terutama Ini yang paling Selektif Youtube ya Perhatikan Bapak Ibu ke layar Slate saya, saya buka internet dulu Bila mau dicatat Silahkan dicatat, saya masuk ke Youtube dulu Sudah tampil disini ya Bapak Ibu Bu Ila sudah sampai ya Bu Ya Sudah Sudah Pak Sekarang ketik Backzone Backzone Atau musik Backzone Musik Backzone Atau instrumen Atau apapun Mencari musiknya Ya Nah Setelah ditulis Bapak Ibu jangan lupa Difilter dulu Jangan langsung Pilih disini Karena ini Belum Difilter Enak Bapak Ibu Enak copyrightnya Ya Kemudian Bapak Ibu klik filternya Terus kemudian Pilih Creative Comeon Creative Comeon Diklik Nah setelah itu Baru ini yang sudah Dipilihkan oleh Komputer Internet Baru kita sesuaikan dengan Mau membuat tema Seperti apa Pembelajaran kita Apakah temanya Makanan berarti Mungkin dengan Angklung-angklung Gali Kayak tadi yang Yang kuliner tadi Kan suasana musik juga Penting disesuaikan Misalkan Saya pengen Salah satu musik Tapi jangan yang album Bapak Ibu Jangan yang seperti ini Nanti bawa posting Lima jam Gak boleh Malah Marah nambah album Pembelajarannya album Cari yang Musiknya sedikit Ya misalkan Seperti ini Klik Kita lihat dulu Sebelum kita download Ditampilkan Lebih Banyak Perhatikan Bu Di sisi Dalam Dikit Ada Banyak Nah Ibu Lihat ke bawah Apakah musik Boleh digunakan Deteksi Di bawah Boleh Digunakan Kembali Aman Ini yang harus Penting Buat Bapak Ibu Nanti Karena ini Fakultnya juga terbatas Kita bagi-bagi Karena nanti Begitu Bapak Ibu Buat video Kasi kreasi musik Yang asik Terus Sudah Terfilter Sudah terfilter Nah ini aman Bagaimana cara Downloadnya Ambil Video Jadi Mp3 Bapak Ibu Blog di atas Linknya Terus Kontrol C Boleh Klik kanan Copy Boleh Lalu Ibu Tab Tab baru Masuk Youtube Ibu ketik Di sini Mp3 Space Ini jurus Ini Enter Nanti di atas Ada Youtube To Mp3 Converter Kita klik Di sini Sehingga nanti Muncul kotak Link Yang tadi Sudah kita Copy Di Youtube Kita masuk Ini Conver Conver Nah ini Sudah disuruh Mendownload Mp3 Download Kalau Muncul Baru Langsung Kita close Promosi Biasanya Nah Di sini ada Proses Download Di bawah Epic Musik Sudah Masuk Ini Downloadnya Kalau Download Video Saya yakin Bapak Ibu Sudah Handal Kalau Urusan Mendownload Video Tapi Kalau Video Menjadi Musik Nah itu Yang Bapak Ibu Perlu Mengganti Belajaran Lagi Itu Contohnya Nanti Kalau Mau Mendownload Lagi Masuk Ke Yang Tadi Musik Tadi Nah ini Oh Sebentar Bapak Ibu Ternyata Ini Musiknya Tadi Album Ini Di bawah Ada strip Stripnya Di sini Strip Satu Strip Dua Strip Tiga Banyak 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 Ini Kita Cari Yang Tidak Kembali Kembali Back Lagi Kita Cari Yang Satu Musik Coba Satu Karena Di download Juga Cepat Cocok Nah Lihat Kebawah Lebih Banyak Boleh Digunakan Kembali Nah Oke Baru Dikopi Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Cari Di sini Yang Tidak Banyak Strip Strip Putih Artinya Itu Satu Lagu Bukan Satu Album Bekal Yang Kedua Itu Bagaimana Cara Bapak Ibu Ketika Nanti Mencari Gambar Terus Gambar Itu Tidak Jadi Ada Background Contohnya Misalkan Gambar 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 Yang Sudah Saya Miliki Nanti Bapak Ibu Menggunakan Remove BG Tulis Di sini Remove BG Kemudian Di atas Ada Remove Background From Image Bapak Ibu Klik Nah Disinilah Aplikasi Yang Sangat Mudah Ringan Digunakan Di Handphone Boleh Di Komputer Apalagi Tanpa Menggunakan Aplikasi Photoshop Kita Upload Gambar Yang Mau Kita Download Eh Gambar Yang Mau Kita Remove Background Contoh Misalkan Disini Ada Gambar Gambar Yang Masih Belum Transparan Bapak Ibu Bisa Klik Disini Gambar Satu Misalkan Saya Klik Disini Open Menunggu Proses Meremove Background Dengan Cepat Dan Langsung Jadi Oke Langsung Mulus Dan Celing Hasilnya Dan Cocok Sekali Untuk Bapak Ibu Nanti Kembangkan Menjadi Media Untuk Promosi Memfoto Peserta Didik Bapak Ibu Yang Lagi Praktek Kursus Kemudian Foto Posisi Pose Yang Bagus Masukkan Ke PowerPoint Sebagai Daya Dukung PowerPoint Tentu Butuh Ini Dan Butuh Mendownload Musik MP3 Tadi Sehingga Ini Harus Saya Sampaikan Di Akhir Akhir Biar Nanti Bapak Ibu Punya Implementasi Lagi Nah Kalau Misalkan Seperti Sudah Selesai Bagaimana Cara Ambil Jangan Download Nanti Langsung Terdownload Kalau Mau Upload Lagi Gulung Ke Atas Upload Image Kemudian Cari Lagi Gambar Lagi Yang Lain Jadi Ini Aplikasinya Tidak Perlu Di Download Dulu Ya Pak Ya Kalau Mau Didok Ibu Tidak Usah Mendownload Berarti Ibu Tampilkan Di depan Seperti Punya Saya Ada Remok PG Klik Langsung Connect Nanti Nah Ini Ibu Buka Harus Buka Dulu Dengan Menulis Ya Paham Jadi kan Dia tidak Aplikasi Ini Tidak Tersimpan Atau Terdownload Di Laptop Kita Kan Pak Nantinya Gitu Makanya Tergantung Sinyal Kalau Sinyalnya Nggak Nggak Ngangkat Cuman Geser Geser Sedikit Nggak Tampil Tampil Backron Internet Cepet Langsung Block Klik Oke Remove Langsung Ini Penting Memphoto Ya Ibu Memphoto Peserta didik Dengan pose-pose Pencahayaan yang bagus Diposting Sehingga Menarik Ini Masa pandemi Kita harus bangkit Bapak Ibu Postingan-postingan Perbanyak Promosi Sesering mungkin Dan Seinovatif mungkin Sekreatif juga Sekreatif mungkin Nah PowerPoint adalah Sebagai solusi Paling Membuan Nanti Dipadu Dengan Digitalisasi Dengan Posting-posting Dimana Gitu Ini sebagai Bekal nanti Bapak Ibu Kalau mau Menghapus Background Dengan Cepat Waktu Semakin Cepat Berlalu Kurang 5 menit Waktunya Saya limit Banget Posisinya Saya Sampaikan Semuanya Ingin Maksud Hati Menyampaikan Semuanya Bapak Ibu Apadah ya Ya Waktunya Apadah ya Ternyata Waktunya Tidak Mendukung Ini Silahkan Yang mau Diskusi Sebelum Silahkan 5 menit Ada Kesempatan Untuk Bertanya Ini Tambahan 1 menit Ini ada Satu Yang saya Kelupaan Kalau Bapak Ibu Pengen Ini lebih Spekta lagi Boleh Bapak Ibu Insert Kemudian Tambahkan Video Nah Bapak Ibu Boleh Menambahkan Video-video Keren Ya Nah Seperti ini Video Klik kanan Send to back Nah Kemudian Nanti kita Atur Animation On click Menjadi Start with Jadi nanti Intronya Begini Bapak Ibu Nanti Karena Kita harus Selalu Berselansar Di internet Coba Ini yang Beda Lagi Kalau ini Ada musiknya Musiknya Harus kita Matikan Dulu Ini ada Musiknya Tadi kan Cuman Video Ini ada Musiknya Itu sedikit Tambahan Nanti saya Kelupaan Semua manis Bu Kalau dilihat Memolek 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 Tampilannya Di rubah Jadi Ada animasinya Ada asapnya Ada suaranya Mantap Silahkan Di menit-menit terakhir Ada yang mau Ditanyakan Kira-kira Sebelum nanti Saya tutup Saya mau tanya Silahkan Bia T Bagaimana Kalau Apa Memberikan Gambarnya Dari Internet Tapi dari File Foto kita Foto kita Yang akan Kita edit Terima kasih Bu Bisa diterima Bu Ida Sebaranya Gimana Buk Pertanyaannya Gimana Bagaimana Cara mengambil Gambar Gambarnya Dari Koleksinya Sendiri Oh iya Malah justru Lebih original Bu Itu kan Contoh Nanti kalau Ibu Mau Memasukkan Video Saat Misalkan Lagi Raktek Menjahit Foto Sebentar Video Sebentar Masukin ke PowerPoint Step 1 Bisa Dikolaborasikan Disesuaikan Saja Justru lebih Memang Memang Gambarnya Sendiri-sendiri Bapak Ibu Biar nanti Punya Karakter Masing-masing Cengkoknya Bapak Ibu Cengkoknya Style-nya Style-nya Bapak Ibu Style kursusnya Misalkan Tata Rias Pengantin Tata Rias Pengantin Tapi dikemas Dengan Undangan Digital Kan Sebenarnya PowerPoint Gak Nyangka Kalo Sampai Begitu Moleknya Begitu Dibuat Undangan Munculkan Karakteristik Bapak Ibu Semuanya Kan Punya Kehasannya Kehasan Betul Silahkan Satu Menit Lagi Silahkan Kalo yang Mau Nulis Nomor Handphone Saya Oh iya Nomor HP Pak Menter Itu Nanti Juga Kayaknya Coba Bapak Ibu Kirim Membuat Tugas Nanti Saya kirimkan Linknya Tapi Sudah Saya kirimkan Linknya Ini sih Panitia Tinggal Dilingkan Dikirim Link Yang Kelompok 6 Nanti Habisnya Ada tugas Membuat Paling 5 Slide Contoh Nanti Dikirim Ke link Yang Sudah Saya Siapkan Drive Kalau Seperti Ini Gak Implementatif Saya Gak Melihat Bapak Ibu Membuat Semuanya Iya Lupa Tadi Yang Gak Ngingetin Tugas Untung Ingat Pak Mudari Iya Saya Selalu Di Akhir Kalau Nanti Ibu Yang Selesai Dari Sini Wasalam Semua Gak Pernah Pada Upaya Ketemu Saya Semangat Keluar Dari Zoom Meeting Semangit Lagi Iya Betul Pak Mudori Kalau Bapak Memberikan tugas Pada kami Kamu juga Minta videonya Biar nanti Kamu bisa Makanya Ini Sudah Saya Rekam Bapak Ibu Oh Sudah Ya Makasih Nanti Kan Ada Yang Nanti Saya Kirim Linknya Ke Panitia Saya Kirim Semua Kemarin Lima Kelompok Sudah Saya Kirim Linknya Semua Saya Menunggu Yang terakhir Silahkan Dicatat Bu Nomor saya Nomornya Itu Paling Gak Difoto Biar Gak Ya Bu Ada Yang Nanya Tuh Bu Katanya Per Grup Atau Perorangan Oh Perorangan Perorangan Nanti Masing-masing Silahkan Pakai laptop pinjam Mau pakai laptop Yang ada disitu Yang penting membuat Dengan wujud PowerPoint Gak usah Mau beli laptop Dulu Gak apa-apa Seadanya Yang penting Ibu mencoba Mempraktekkan Mengupayakan Ini loh Ada perubahan Aplikasi yang murah Ya Murah meriah Tapi kenapa Gak dipakai Gitu Iya Lima slide Nanti udah keterduanya Lima slide Lima slide Tadi Tadi aja Setengah menit Ya Setengah menit Lima slide Ini loh Cepat lah Apalagi Bapak Ibu punya foto-fotonya Taruh di foto-fotonya Di tatani Terus kemudian Dikasih nama-nama Itu udah bagus kok Kemarin sudah aktif Ada ngirim kok Ngasih Yang Katarias pengantin Ya Udah ngasih saya Udah bagus Tinggal kelompok yang terakhir ini Iya Itu ya Bapak Ibu Biar semangat Kasih applause dong Udah cukup nih Pak Mudari Sudah jam lima Lebih satu menit Oh iya Oke Kasih jempol Terima kasih dulu lah Kita terima kasih Kepada Pak Mudari Terima kasih banyak Terima kasih Atas Share ilmunya hari ini Luar biasa Keren deh Abis Terima kasih Oke silahkan Pak Baik Bapak Ibu semuanya Matinya sudah selesai Tak terasa Waktu berlalu begitu cepat Yes Ya Dua tiga jam Tak terasa Kalau kita main powerpoint Kalau Ibu mendapatkan seminar Hanya teori mungkin jenuh Tapi begitu main animasi Tentu ada hal yang berbeda Jadi itu yang sudah saya sampaikan Semoga ini menggugah Menyemangati Memberikan spirit baru Buat Pak Ibu semuanya Bahwa ayo Kursus mampu untuk bangkit Dengan warna yang berbeda Dengan semangat yang berbeda Itu yang perlu saya sampaikan Kemudian semoga apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat ya Bapak Ibu semuanya Semoga silahatroim ini Bisa terjalin Dengan tim Dengan teman-teman Bapak Ibu semuanya Antara lembaga kursus Kita saling Bersama-sama untuk maju Kata paling Statement saya Akhir adalah Senjata terhebatmu Adalah otak Maka dari itu Sudah dengan amunisi yang terbaik Yaitu dengan Belajar tanpa henti Dan tanpa nanti Sekian Saya Akhiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Muderi Sekali lagi Teman-teman Mari kita ucapkan terima kasih Kepada Pak Muderi Atas ilmunya hari ini Semoga teman-teman Semuanya bisa meningkatkan Kemampuan kita Di bidang IT Dan khusus untuk hari ini Tentang Pemanfaatan Powerpoint Dalam rangka Pembuatan Media Pembelajaran Daring Di LKP Ya Keren banget Oke Pokoknya luar biasa Untuk Pak Muderi Kita kasih Aplaus dong Kepada Pak Muderi Ayo Kita buka mic-nya Kita terakhir Perpisahan yuk Keliharkan semua Wajahnya Bapak Ibu Kita terakhir Kalian Buka wajahnya Dari buka mic-nya Dari buka Oke Oke Kita ucapkan Terima kasih Pak Muderi Terima kasih Pak Muderi Terima kasih Pak Muderi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Muderi Sampai ketemu Alam sehat Muderi Terima kasih Masih Tuhan bosan-bosan Menjawab pertanyaan Oke Nanti Siap Siap untuk Menerima japri Dari teman-teman Ya Pak Muderi Tentang nomor hati